Taruna pendekar Jili 17. Tapi ia justru memonyongkan bibirnya sambil menjengek, Huuu, Im Tiong Siang Set itu nama apa? Belum pernah ku dengar nama semacam itu. Loji Tian Keng yang kena ditinju orang ketika berada di rumah makan tadi segera membentak dengan amat gusar, bajingan cilik kau berani memandang hina Im Tiong Siang Set. Tampaknya kau sudah bosan hidup? Bebong jauh lebih teliti daripada saudaranya, dia sudah dapat menduga kalau N. Y. Oyan bukan seorang pemuda sembarangan, pikirnya di dalam hati, walaupun aku belum pernah bersuah dengan siluman perempuan kecil itu, tapi aku dengar dia adalah seorang nona cilik yang berusia 7, 18-an tahun. Seandainya bocah keparat ini pun seperti dirinya, ilmu silat yang dimiliki sudah pasti hebat sekali. Berpikir sampai di situ, dia lantas berkata, Saudara cilik, kami percaya penuh dengan perkataanmu. Tapi sekalipun kau yang benar-benar mencuri uang milik kami, aku pun hanya bisa mengagumi kepandayanmu yang hebat, tak nanti akan menyalahkan kau. Siapa sih gurumu? Dapatkah kau beritahukan namanya kepadaku? Sebelum dapat merabah asal usul N. Y. Oyan yang sesungguhnya, mau tak mau dia harus bersikap lebih sungkan, sebutan bajingan cilik pun segera berubah menjadi sebutan saudara cilik. N. Y. Oyan segera tertawa. Suhuku tak bakal tahu kalau dalam dunia persilatan terdapat manusia yang bernama Im Tiong. Siang Set, kalian pun tak akan mengetahui nama guruku itu. Maksud dari perkataan itu, toh mereka tak punya hubungan apa-apa dengan gurunya, jadi dibicarakan pun tak ada gunanya. Bebong masih tetap mencoba untuk menahan diri, katanya lagi, sekarang kau hendak kemana? Tentu boleh kau katakan kepada kami bukan? Kemana kalian hendak pergi, ke situ juga aku akan pergi, kau tahu kami hendak kemana tak tahan Tian Keng? Bertanya. Tentu saja tahu, bukankah kalian hendak pergi menghadapi siluman perempuan kecil Silyong itu? Tian Keng benar-benar merasa terperanjat sekali, tanpa sadar dia berseru keras, Hei, darj mana kau bisa tahu? Setelah N.I.O. Yan berhasil membuktikan kalau siluman perempuan kecil yang dimaksud mereka adalah Liyong Leng Chu, dia pun menjadi tak berminat lagi untuk mempermainkan mereka, kontan saja dia tertawa terbahak-bahak, haah, haah, bukankah kau sendiri yang mengatakan hal tersebut ketika berada di rumah makan tadi? Paras muka Tian Keng berubah hebat, segera bentaknya keras, bagus sekali, rupanya kasih bajangan keparat bukan hanya mencuri uang kami saja, pembicaraan kami pun telah kau sadap, aku harus memberimu hajaran yang setimpal. Bebong masih ingat, meskipun Tian Keng pernah menyebut tentang siluman perempuan kecil namun tidak mengatakan siluman perempuan kecil Silyong. Kecurigaannya segera timbul, tapi sebagai orang yang lebih cermat dia diam sambil memperhatikan perubahan selanjutnya. Setelah mundur selangkah, Nye Oyan berkata lagi, tunggu dulu, kau ingin bertarung besar atau bertarung kecil? Tian Keng Melongno. Masa bertarung pun dibedakan bertarung besar atau kecil serunya tertegun. Tentu saja kalau ingin bertarung besar maka akan ku hancurkan tulang pipa kutmu, sebaliknya kalau ingin bertarung kecil, aku hanya menjewer telingamu. Tapi aku sarankan lebih baik bertarung kecil-kecilan saja, hal ini lebih menguntungkan bagaimu. Kau telah memakiku bajingan cilik, maka aku pun akan menjewer telingamu satu kali. Aku sudah menghitung, selama ini seluruhnya kau sudah memaki aku sebagai bajingan cilik sebanyak tujuh kali. Sementara dalam hati kecilnya ia berpikir, Liong Leng Cusi siluman perempuan kecil itu paling suka menampar orang, biarku tim caranya saja. Tian Keng menjadi marah sekali, segera teriaknya, bajingan kecil, aku hendak mematahkan tulang belulamu, dan akan kukuliti tubuhmu. Sebuah pukulan segera siap dilontarkan ke depan. Buru-buru bebong berseru, agaknya bocah keparat ini mempunyai asal-usul yang cukup besar, jangan kau lukai terlalu berat. Ternyata Tian Keng adalah seorang jagoan yang mendalami ilmu Tisi Chiang, barang siapa terkena pukulannya maka jiwanya akan segera melayang. Sewaktu berada di rumah makan tadi ia tak berani main silat secara sembarangan, tak lain disebabkan alasan ini. Siapa tahu belum sempat pukulan Tisi Chiang dari Tian Keng menyentuh ujung baju lawan, plaak, blook beberapa tamparan keras sudah dihadiahkan N.I.O. Yan ke wajah Tian Keng yang putih. Sambil tertawa N.I.O. Yan segera berseru, kau memaki aku sebagai bajingan cilik sebanyak delapan kali, berarti masih kurang empat kali tempelengan lagi. Dalam pada itu Bebong sudah memburu ke depan, siapa tahu gerakan tubuh N.I.O. Yan jauh lebih cepat lagi, belum habis suara tertawanya berkomandang, ia sudah menampar wajah Tian Keng sebanyak empat kali lagi. N.I.O. Yan segera mengibaskan ujung bajunya. Bebong yang siap menerjang segera terkena sapuan itu dan tak kuasa mundur sejauh tiga langkah dari posisi semula. Hei, apakah kau pun ingin berkelahi dengan ku N.I.O. Yan segera menegur sambil tertawa. Dari kedelapan buah tempelengan itu selain membuat copot dua gigi Tian Keng, wajahnya pun menjadi hijau dan hitam karena membengkak. Kulit wajahnya pecah, darah kental bercucuran, hidung pun turut menjadi peot karena ayunan-ayunan bogem mentah, mengenaskan sekali wajahnya. Padahal kepandayan ilmu silat yang dimiliki Im Tiong Siang Set terhitung lumayan juga, benar bebong lebih hebat daripada rekannya, tapi setelah menyaksikan kejadian ini toh tak urung dibikin terperanjat juga sampai tak mampu mengucapkan sepatah katapun, sudah barang tentu dia lebih tak berani turun tangan. Sambil tertawa N.I.O. Yan segera berkata, kau tak pernah memaki bajingan cilik kepadaku, maka tempelengan pun bisa kau hindari, cuma berbicara sampai di situ, tahu-tahu dia sudah melompat. Naik ke atas kuda tunggangan milik Tian Keng. Kata si anak muda itu lebih jauh, cuma kalian toh saudara angkat? Sudah sepantasnya kalau ada rejeki sama dinikmati, ada susah sama dicicipi. Dia tak mempunyai kuda, maka kau pun harus menemaninya meneruskan perjalanan dengan berjalan kaki. Selesai berkata, sebutir batu meluncur ke muka dan menghajar kaki depan Bebong sehingga patah. Di tengah gelak tertawa yang amat keras itu N.I.O. Yan mencemplak kudanya dan segera berlalu dari situ. Sambil meneruskan perjalanan, anak muda itu berpikir kembali, ketika Tian Keng membicarakan siluman perempuan kecil tadi, Bebong menyuruh dia membicarakannya lagi setibanya di tiogi, Jangan-jangan Nona Leong juga berada di tiogi? Baik, tak peduli apa yang dia ucapkan itu benar atau salah, lebih baik aku berangkat dulu ke kota tiogi. Tiogi letaknya di sebelah barat bui, jaraknya kurang lebih 300 li lebih. Sebagai mana telah diterangkan, daerah di sekitar tempat ini merupakan jalur lalu lintas yang ramai di daerah H.O.O.C., dikenal juga sebagai wilayah Kang Lamu untuk Seiseng, bahkan disebut juga sebagai bui emas tip giperat. Tak heran kalau sepanjang perjalanan, dia menjumpai jago persilatan dalam jumlah yang jauh lebih banyak daripada kemarin, ada di antara jago-jago tersebut yang menyaru sebagai saudagar dan menyembunyikan senjata tajam mereka, tapi dalam sekilas pandang saja N.I.O. yang dapat mengetahuinya. Kawanan jago persilatan itu masih mempunyai suatu keistimewaan lain, yakni seringkah bergerombol dan berkumpul dalam dialek yang berbeda-beda. Kalau keadaan seperti ini dijumpai dalam perkumpulan Kaipang yang luas, maka kejadiannya tidak aneh, tapi partai-partai lain di dunia ini tidak sedikit yang merupakan partai kecil saja, mustahil kalau anggota partai mereka tersebar luas dari wilayah yang berbeda-beda. Kalau ditinjau dari kesemuanya itu, maka bisa diduga kalau orang-orang itu bukan termasuk dalam anggota partai melainkan tergabung dalam suatu organisasi sementara. N.I.O. yang segera berpikir, heran, mengapa banyak jago persilatan yang berbondong-bondong berangkat ke Teogi, mungkinkah mereka semua datang untuk mencari gara-gara dengan siluman perempuan kecil? Tapi apa sebabnya Leong lengcu sampai mengikat permusuhan dengan begitu banyak orang? Aha, betul, dia paling suka mencari gara-gara dengan orang kenamaan dalam dunia persilatan, jangan-jangan bencana ini timbul karena dia sembarangan menampar orang? Teringat akan kebinalan Leong lengcu, entah mengapa rasa sesal. Di dalam hatinya menjadi jauh lebih berkurang. Walaupun dia sendiri pun pernah merasakan kegetiran di tangan Nona itu, akan tetapi tanpa terasa dia rindu pada si Nona kecil yang binal dan pernah memberi banyak kegetiran kepadanya itu. Tempo hari, ketika aku ditangkap Tingsu Syok dan siap digusur ke Jiktatbok di Allah yang secara diam-diam datang membantuku, kali ini biar kulindungi dirinya secara diam-diam, akan ku bikin dia kaget setengah mati. Coba ku lihat apakah dia masih mampu menghindarkan diri dariku atau tidak? Eh, aku cukup menguntik di belakang orang-orang itu, akhirnya tentu akan ketemu juga dengannya hanya tidak ku ketahui apa benar dia berada di Tiogi. Walaupun kuda rampasannya ini bukan seekor kuda jempolan, tapi daya tahannya cukup mengagumkan. Pengah hari keesokannya dia sudah tiba di kota Tiogi. Di suatu tempat yang tak ada orang, secara diam-diam dia mengeluarkan kocek hasil curiannya dan diperiksa isinya. Dengan teliti, dia tak ingin mengalami nasib seperti sewaktu berada di kota Dobi kemarin. Ternyata dari dalam kocek milik Tian Keng, selain masih tersisa belasan tahiluang perak, masih ada belasan biji emas sebesar kacang. Sebaliknya dari dalam kocek milik Bebong, dia mendapatkan butiran emas dalam jumlah yang lebih banyak lagi, ketika dihitung ternyata terdiri dari 27 biji. Sambil tertawa Nye Oyan segera berpikir, ilmu silat yang dimiliki Im Tiong Siang Set amat biasa, tapi koceknya benar-benar makmur, ehm, ehm, sekarang aku sudah tidak khawatir makan minum sepuas-puasnya. Di sebelah barat kota Tiogi terdapat sebuah sungai yang bernama Yoksui. Menyinggung soal Yoksui ini, boleh dibilang merupakan suatu tempat yang sangat termasyur, orang yang mengetahui tempat itu mungkin masih jauh lebih banyak daripada orang yang mengetahui istilah tentang Buimas, Tiogi Perak. Rupanya sungai ini mempunyai suatu keistimewaan, dalam hikayat si Yew diceritakan bahwa di sungai tersebut dahulu pernah dicantumkan sebuah papan nama yang bertulisan begini. 800 wilayah pasir mengalir, 3.000 kaki dalam air lemah. Bulu tak mungkin terapung, daun tentu tenggelam ke dalam sungai. Padahal sungai itu sendiri tidak sedemikian lebar, pada bagian yang terlebar pun cuma 10 kaki. Lebih, tentu saja bulu dan daun tak akan tenggelam seperti apa yang diceritakan dalam hikayat, cuma perahu penyeberang memang sukar untuk menyeberangi sungai dengan arus yang amat deras itu. Sebuah sampan dengan dua orang pendayung yang kekarpun membutuhkan waktu sesulutan saibatang hiu lamanya untuk menyeberang sejauh 7-8 kaki. Ada orang bilang, di dasar sungai itu terdapat arus yang kuat, tapi ada juga yang mengatakan berhubung dalam sungai mengandung semacam hasil tambang, sehingga berat jenis air menjadi berbeda. N.Y. Oyan sudah lama mendengar tentang sungai ini, baru hari ini Ani sempat mengunjungi Sendui. Pelan-pelan sampan kecil bergerak maju ke depan, sementara N.Y. Oyan sedang berpikir, air lemah di sungai Yokswi ini benar-benar aneh sekali, sungguh amat menarik hati. Dia ingin membantu pendayung itu untuk mendayung perahu, tapi dia tidak mengerti ilmu air, pemuda itu takut salah-salah sampan tersebut akan terbalik, bisa berabej jadinya kalau sampai terjadi hal demikian ketika perahu itu tiba di tengah sungai, tiba-tiba dari arah lain muncul sebuah sampan kecil yang memuat dua orang tamu yang dikenal semua olehnya. Si kakek berusia 50 tahunan itu dikenal olehnya sebagai murid dari Ciong Tian, Tiang Lo Tian Sanpei paling tinggi kedudukannya, bernama Li Wuxi. Li Wuxi seperti juga namanya, merupakan seorang manusia yang berjiwa mantap dan tekun melatih diri, ada orang bilang ilmu silatnya tidak berada di bawah keempat. Murid utama Tian Sanpei, tapi berhubung tidak suka bepergian, maka namanya jarang sekali diketahui orang. Sedangkan yang lain adalah seorang lelaki setengah umur yang lebih mudaan, dia adalah murid Ciong Tianhing yang bernama Lokanteng, dengan Li Wuxi justru berkebalikan, jadi orang suka berfoya-foya, suka mencari nama dan persis sekali dengan tabiat sutenya Ciong Qing Suan. Melihat kedua orang itu, N.Y.O. Yan segera berpikir, aku pernah memotong lidah sutenya, pernah menghajar gurunya, lebih baik jangan sampai diketahui olehnya kalau aku berada di sini. Padahal sekalipun N.Y.O. Yan duduk di hadapan Lokanteng, belum tentu lelaki setengah umur itu dapat mengenalinya. Sebagaimana diketahui, sewaktu N.Y.O. Yan meninggalkan Gunung Tian San, ia masih anak kecil, setelah melewati delapan tahun lamanya tentu saja raut wajahnya sudah jauh berbeda dengan keadaan dulu. Tapi lelaki setengah umur itu, waktu selama tujuh-delapan tahun tidak mengakibatkan perubahan yang berarti terhadap raut wajahnya. Waktu itu, Lokanteng sedang bersiap-siap melakukan suatu perbuatan yang tak berani dilakukan oleh N.Y.O. Yan, dia mengambil sebuah galah dan siap membantu mendayung perahu tersebut. Li Wul Siang menyaksikan kejadian tersebut, segera menegur dengan kening berkerut, lebih baik kau tak usah repot-repot, kita toh tak terburu nafsu menyeberangi sungai. Dia bukan merasa sayang kalau keponakan muridnya membuang tenaga dengan percuma, melainkan tak ingin dia memamerkan kepandainya di hadapan orang lain. Sambil tertawa Lokanteng segera berkata, apa salahnya kalau kita lebih cepat masuk kota? Dalam kitab Buddha pernah dikatakan, air lemah tiga ribu, aku hanya melewatinya dengan satu ayunan dayung. Entah yang dimaksudkan adalah air lemah di sini atau bukan? Meski aku tak punya kepandain sekali dayung akan berhasil menyeberangi sungai, tapi inginku ketahui keistimewaan apakah yang dimiliki sungai ini. Bukan menuruti perkataan dari susoknya, dia malah mendayung dengan lebih bertenaga. Mendadak terdengar suara air yang memecah ke tepian, kemudian muncul sebuah perahu besar melampaui sampan yang ditumpangi N.I.O. Yandan meluncur ke depan, agaknya perahu itu hendak menyusul sampan kecil yang ditumpangi Lokanteng. Di atas perahu duduk tiga orang, dua orang di antaranya merupakan lelaki setengah umur yang berwajah kembar, sekilas pandang saja dapat diketahui kalau mereka adalah saudara kembar. Sedangkan yang ketiga adalah seorang lelaki kekar dan berusia lebih besar, sepasang keningnya menonjol tinggi, sudah jelas merupakan seorang jagoan yang memiliki tenaga dalam amat sempurna. Tampaknya dua bersaudara kembar itu merasa perahu mereka bergerak terlalu lambat, yang satu mendayung, yang lain mendorong, mereka berusaha menjalankan perahu itu lebih kencang. Mendadak terdengar salah seorang di antaranya berkata dengan suara rendah, Toako, coba kau lihat, bukankah orang yang berada di depan adalah Lokanteng dari Tian Sanpei? Betul, jawab Seng Lotoa, sedang yang lain adalah susuknya Li Wusi. Lelaki bertubuh kekar itu segera bertanya, bukankah kalian adalah sahabat lama dari Li Wusi dan Lokanteng? Kami pernah berjumpa satu dua kali dengan Lokanteng, tapi tak bisa dianggap sebagai sahabat karib, sahut loji, sedangkan mengenai Li Wusi, kami hanya pernah berjumpa sekali, tapi tak pernah mengajaknya berbicara. Tak nyana kita bisa berjumpa di sini, tak ada salahnya kalau kita bersahabat dengan mereka, Lotoa segera berkerut kening. Lokanteng adalah seorang yang sombong dan tinggi hati, aku, aku rada. Kata-kata selanjutnya tidak kedengaran lagi, tapi maksudnya sudah jelas sekali, dia merasa agak benci pada Lokanteng, tapi juga khawatir kalau Lokanteng salah mengira mereka hendak mengumpaknya. Jarak antara perahu mereka dengan sampan yang ditumpangi N.I.O. yang amat dekat, sekalipun sedang berbicara dengan suara rendah, namun N.I.O. yang dapat mendengar semuanya itu dengan amat jelas, tapi entah Lokanteng turut mendengar atau tidak, tampak orang itu hanya mendayung perahunya semakin cepat saja. Akan tetapi berhubung mereka sedang menyeberang di sungai Yokswi yang termasur, maka sekalipun sudah didayung dengan sekuat tenaga, paling banter kecepatannya hanya sama dengan sampan biasa yang meluncur mengikuti arus saja. Terdengar lelaki kekar itu berkata lagi dengan suara yang semakin lirih, Hong Tong Pei kalian semenjak Tan K.H.U. Seng menjabat sebagai Chiang Bun Jin, entah bagaimanakah hubungannya dengan pihak Tian San Pei. Lo Ji segera mendengus. HMMM, Tan K.H.U. Seng dengan kami sama sekali tak ada sangkut pautnya. HMMM, muridnya adalah murid tercatat dari Tian San Pei, Tentu saja orang-orang Tian San Pei menaruh hormat terhadapnya. Namun kami tak ingin membonceng ketenarannya itu. Orang itu menyebut nama Chiang Bun Jin yang langsung dengan nama aslinya, sesungguhnya hal tersebut merupakan tindakan yang tak sopan. Ternyata kedua orang ini adalah murid dari Tong Chin Chu, bekas ketua Hong Tong Pei yang lalu. Sebagai mana adik seperguruan Tong Chin Chu yakni Tong Bin Chu telah berkomplot dengan pihak Kerajaan Man Chu dan membunuh suhutan K.H.U. Seng yakni Tong Biao Chin Jin, kendatipun Tong Chin Chu tidak turut serta dalam peristiwa itu, samun dia mendapat ancaman dari Sute-nya, sehingga meski tahu kalau ia yang melakukan perbuatan tersebut tetapi tak berani mengungkapnya. Bahkan dia lebih suka menjadi boneka Sute-nya, sekalian menjabat sebagai ketua dan bekerja sama dengan Sute-nya untuk memfitnah Tan K.H.U. Seng melakukan pengkhianatan. Akhirnya setelah peristiwa itu menjadi jelas kembali, Tong Chin Chu menjadi amat menyesal atas perbuatannya sehingga beradu jiwa dengan Tong Bing Chu, sejak itu pula Tan K.H.U. Seng mendapat perintahnya untuk meneruskan jabatan sebagai Chiang Bun Jin. Dua bersaudara kembar ini yang tua bernama Lohok Pi, sedang loji bernama Lohok Im, mereka adalah murid kesayangan Tong Chin Chu, namun otaknya rada bebal, kematian suhunya sama sekali tak diselidiki secara tuntas. Mereka pun tak tahu kalau suhunya sampai berbuat demikian akibat dari perbuatannya dulu, mereka justru menaruh perasaan tak puas terhadap Tan K.H.U. Seng yang diangkat menjadi ketua baru. Terhadap riwayatengkohnya, tentu saja N.Y.O. Yan juga tahu dengan jelas, sewaktu mendengar mereka membicarakan tentang murid tercatat dalam Tian San Pei dari Tan K.H.U. Seng, dia menjadi terperanjat sekali, segera pikirnya, Oha, apakah kedua orang ini anggota Hong Tong Pei? Rupanya mereka pun datang disebabkan masalah siluman perempuan kecil itu? Mereka berdua sih tak usah dikhawatirkan, tapi bagaimana kalau sampai Beng Hoa pun ikut datang? Teringat bagaimana Liong Leng Chu pernah bentrok dengan pihak Tian San Pei gara-gara urusannya, sedang peristiwa itu pun terjadi dimulai karena dia dibekuk Beng Hoa, sedikit banyak timbul juga perasaan tak tenang di dalam hatinya. Tapi dia tahu kalau Beng Hoa sedang pergi melayat ke Tian San, maka ia berharap engkohnya itu jangan sedemikian cepatnya kembali dari sana. Sementara itu, ketika dua bersaudara lo menyaksikan lo kanteng yang berada di depan mereka hanya mendayung perahunya terus tanpa berpaling, seakan-akan sengaja tak acuh terhadap mereka, lama-kelamaan berkobar juga rasa mendongkolnya, diam-diam mereka berpikir, dengan ilmu silat yang dimiliki lo kanteng, kendatipun kami sedang berbicara dengan suara pelan, masa dia tidak ikut mendengarnya? HMM, sekalipun tidak mendengar dia juga tahu kalau hari ini begitu banyak jago persilatan yang telah berkunjung ke kota Tiogi, bila mendengar ada perahu yang menyusul dari belakangnya, sudah pasti dia tahu kalau ada rekan persilatan. Yang hendak menyusulnya, tapi dia malah mendayung perahunya semakin cepat, HMM, tampaknya dia memang sengaja hendak jual mahal di hadapan kami. Sebagai manusia yang ingin menang sendui, begitu rasa mendongkolnya timbul mereka segera mendayung perahu tersebut makin kencang, seakan-akan hendak mengajak lo kanteng untuk berlomba. Akan tetapi, sekalipun dua bersaudara itu sudah mendayung perahu mereka dengan sepenuh tenaga atau belum berhasil untuk menyusul sampan kecil di depan sana. Sambil tertawa lelaki kekar itu segera berkata, baik, kalau toh mereka sengaja berlagak kepada kita, aku pun mempunyai kemampuan untuk menghentikan perahu mereka. Kalian saksikan saja sendiri. Sambil berkata, dia lantas mengambil tali yang berada di ujung geladak, kemudian diayunkan ke depan, empat-lima kaki tali rami tersebut bagaikan sebuah tombak segera meluncur ke atas sampan kecil tersebut dengan kecepatan luar biasa. Di ujung buritan sampan kecil yang ditumpangi lo kanteng terdapat sebuah jangkar besi, dengan cepat tali itu melingkar di jangkar tersebut sehingga akibatnya meski sampan tersebut tak sampai mundur ke belakang, namun hanya berputar-putar saja di sana tak mampu bergerak maju. N. Y. O. Yang yang menyaksikan kejadian itu, segera berpikir, tenaga yang dimiliki orang ini pasti luar biasa sekali, tampaknya dia pernah melatih ilmu toalek yang J. I. A. U. Kan, kalau begini ilmu silatnya sudah pasti jauh lebih hebat daripada Im Tiong Siang Set. Belum habis singatan tersebut melintas, terdengar Li Wusi telah menegur, Sobat, apakah kau hendak membuat drama di atas sungai? Sembari berkata, jari tangannya segera menggunting tali rami sebesar ibu jati tersebut dengan kecepatan luar biasa, tahu-tahu tali tersebut sudah putus dan sampan pun meluncur kembali ke depan. Pada saat yang bersamaan, lo kanteng juga telah berpaling ke belakang. Dua bersaudara lo benar-benar menjadi tersipu, cepat mereka menyebutkan nama sendiri sambil berseru, Saudara lo, masih ingatkah pada kami? Sobat ini hanya ingin berkenalan dengan kalian, sama sekali tidak mempunyai maksud lain. Melihat mereka sudah menyebutkan nama masing-masing sambil minta maaf, lo kanteng pun memandang wajah tangka hauseng dan hubungannya dengan partai mereka untuk menyudahi persoalan sampai di situ saja. Katanya kemudian dengan hambar, Oha, rupanya lo kesiang hiap selamat bersua, selamat bersua. Kita berbincang lagi setibanya di pantai nanti. Sementara pembicaraan berlangsung, sampan kecil lo kanteng sudah sampai di tepi pantai, sedangkan perau dari dua bersaudara lo masih ketinggalan sejauh tiga kaki lebih. Mendadak lelaki bertubuh kekar itu mengambil papan dari atas geladak, papan itu dipakai tempat penyeberang setibanya di pantai nanti, belum sampai merapat di tepi sungai, lelaki tersebut sudah melemparkan papan itu ke tengah sungai. Meski kata-kata yang berbunyi, delapan raius wilayah pasir berarus, tiga ribu kaki dalam air lemah, bulu tak bisa terapung. Daun pasti tenggelam hanya berlaku dalam dongeng tapi tentang sukarnya benda terapung di situ bukanlah bohong. Pada dasarnya papan itu memang tidak terapung di air, tapi diisap oleh suatu arus berputar yang muncul dari dasar sungai sehingga setiap benda yang berada di atasnya pasti akan tenggelam. Lelaki bertubuh kekar itu melompat ke udara dan sebelum papan tadi tenggelam, ujung kakinya minutul di atas papan tadi dan melayang ke daratan. Sementara ia mendemonstrasikan ilmu toalek engjiao kengnya tadi, meski kekuatan yang diperlihatkan hebat sekali, namun Nye Oyan masih belum memikirkannya di dalam hati. Lapi sekarang, setelah menyaksikan ia mendemonstrasikan ilmu meringankan tubuh, bahkan Nye Oyan sendiri pun sampai terbelalak dibuatnya. Haruslah diketahui, bagi orang yang melatih ilmu engjiao keng atau sebangsanya yang lebih mengutamakan tenaga dalam, biasanya ilmu meringankan tubuh yang dimiliki pasti agak berkurang, tapi orang ini bukan saja sempurna dalam tenaga dalam, ternyata sempurna pula dalam ilmu meringankan tubuh, benar-benar hebat. Nye Oyan kembali berpikir, tadi, ia dibikin kehilangan muka oleh Li Susyok, setelah sampai di daratan nanti entah dia akan menantang Li Susyok atau tidak. Kesempurnaan tenaga dalam Li Susyok mungkin saja masih di atasnya, tapi kalau ingin mengalahkan dia, mungkin bukan suatu pekerjaan yang terlampau gampang. Sementara itu, lelaki kekar yang berhasil mencapai daratan tersebut sudah membalikan tubuh sambil menjura, kemudian katanya dengan suara lantang, kalian berdua adalah tamu yang datang jauh dari Tian San, meskipun aku orang Shifang bukan penduduk setempat, tapi paling tidak terhitung juga separuh tuan rumah, harap kalian sudi mengijankan aku orang Shifang untuk menjadi tuan rumah yang baik. Sekarang N.I.O. yang tahu, rupanya dia berebut naik ke daratan lebih dahulu, tak lain karena ingin menyambut tamu menurut peraturan dunia persilatan. Orang persilatan memang manusia yang aneh, sekalipun sama-sama sebagai tamu juga dibedakan tamu yang jauh dan tamu yang dekat, tamu dari jauh adalah tamu di antara tamu, sedangkan tamu dari dekat adalah tuan rumah di antara tamu. Li Wisi adalah seorang jujur, melihat orang lain bersikap menghormat, kendatipun dia tak ingin bersahabat dengannya, toh tak bisa menolak kebaikan orang dengan begitu saja. Buru-buru dia balas memberi hormat sambil berkata dengan hambar, tidak berani. Sambil tertawa kembali lelaki kekar ini berkata, Tadi, aku orang Shifang sampai memperlihatkan kejelekan, tak lain disebabkan kami amat mengagumi nama besar kalian berdua, harap kalian berdua jangan marah. Melihat orang itu menunjukkan sikap menghormat terhadap dirinya, rasa mendongkolok kanteng juga berkurang sebagian, katanya kemudian sambil tertawa, itulah yang dinamakan tidak bertarung menjadi saling mengenal, apalagi kita belum sampai bertarung sungguhan. Kepandaian saudara amat hebat, masa dibilang memperlihatkan kejelekan, saudara kelewat sungkan. Aku suka dengan orang yang berbicara belak-belakan, tolong tanya saudara adalah sahabat dari aliran mana. Sementara itu dua bersaudara lo telah mendarat pula. Lohok Im segera tampil ke muka memperkenalkan mereka berdua, saudara Fang adalah Kim Gan Sin Tiau, Raja Wali Sakti Bermata Emas, Fang Taiyeu yang amat termasuhur dalam dunia persilatan, Fang Toaku. Dia suka berteman dan sahabat kami selama banyak tahun. Terhadap tempat seperti kota Tiogdi begini, boleh dibilang hafal sekali, bila kalian berdua membutuhkan penginapan, biar dia yang mengatur untuk kalian. Raja Wali Sakti Bermata Emas, Fang Taiyeu seorang jagoan tangguh dari wilayah Siakam, selain ilmu silatnya sangat lihai, lagi pula pergaulannya luas, menyinggung soal namanya hampir sebagian besar umat persilatan baik dari golongan lurus maupun hitam sama-sama mengenalnya. Lokanteng sangat terperanjat, segera pikirnya, Oha, rupanya dia adalah Raja Wali Sakti Bermata Emas, tak heran kalau ilmu silatnya sangat hebat. Sementara itu Fang Taiyeu telah berkata, di rumah penginapan Imlekek di kota Tioggi, aku sudah memesan kamar besar, harap kalian berdua tak usah sungkan-sungkan. Lokanteng menjadi tertegun, serunya, dari mana kau bisa tahu kalau bakal bertemu dengan kami? Lohokpi segera tertawa, beginilah ceritanya Fang To'ako adalah seorang yang mempunyai pergaulan luas, dia tahu kalau dua hari belakangan ini pasti banyak teman yang akan datang ke Tioggi, oleh sebab itu dia telah memesan 10 kamar di rumah penginapan Imieke, khusus untuk diberikan kepada sahabat-sahabatnya. Aha, kita baru saja berkenalan. Fang To'ako sudah begini sungkan, kami menjadi riku sendiri. Fang Tai Yeu segera tertawa terbahak-bahak, ha'ah, ha'ah, soal akrab atau tidaknya masa dinilai dari waktu? Kendatipun aku dan saudara berdua baru saja berkenalan, tapi nama besar kalian sudah lama ku kagumi. Seandainya saja kalian berdua ini tidak akan sudi memberi muka kepadaku, aku pun tak punya muka lagi untuk menancapkan kaki dalam dunia persilatan. Ketika Lok Kanteng menyaksikan seorang jagoan kenamaan seperti dia, ternyata bersikap begitu menghormati terhadapnya, dia merasa nama baiknya benar-benar dihargai, tanpa terasa pikirnya, orang lain menghormati aku sedepa, biar aku menghormati orang sekaki. Berpikir demikian, dia lantas menjawab, ucapan Fang To'ako kelewat serius. Nama besar Fang To'ako sudah lama termasuhur di dunia, kata sudah lama dikagumi benar-benar tak pantas untuk kami. Sungguh tak nyana Fang To'ako begitu gemar bersahabat, kalau begitu kami pun tak akan menolak lagi. Tanpa minta persetujuan susoknya lagi, dia segera memberikan persetujuan. Tanpa terasa liwusi berkerut kening, tapi dia adalah seorang yang jujur dan berbudiluhur, apalagi keponakan muridnya ini adalah murid kesayangan Suhengnya Chok Tiang Hing yang baru diangkat menjadi Tiang Lo, tentu saja dia merasa agak sungkan untuk membuat Lok Kanteng kehilangan muka. Tampaknya Fang Tai Yeu dapat menyaksikan ketidaksenangan hatinya, buru-buru dia mengumpaknya. Siapa tahu baru berkata beberapa patah kata, mendadak liwusi menegur, konon Fang Sian Seng pun mempunyai pekerjaan yang boleh dibanggakan dalam pemerintah kerajaan, kedatanganmu ke kota Tiogi ini entah sedang menyelesaikan tugas dinas apa. Diam-diam Fang Tai Yeu merasa terperanjat setelah mendengar ucapan itu, tapi dia pura-pura tercengang, serunya, Siaw Teh selalu berkelana dalam dunia persilatan, Aku paling benci kalau terikat oleh sesuatu, buat apa mesti mencampurkan diri dengan urusan kerajaan? Li Tai Hiap, kau mendengar soal ini dari siapa? Dua bersaudara Lok juga tampak keheranan, serem tak mereka berseru pula, Li Tai Hiap, mungkin kau telah tertipu oleh berita bohong. Seandainya Fang Toa Ko menjadi pembesar masa kami tak tahu. Perlu diketahui, walaupun Hong Tong Pei tidak melarang anak muridnya berhubungan dengan pihak kerajaan tapi berhubung Chiang Bun Jinnya Tan Kha Useng adalah pendekar yang menentang penjajahan bangsa mancu, maka meski tidak tertulis sitam di atas putih, setiap anggota Hong Tong Pei memegang prinsip tersebut dengan teguh. Li Wuxi kembali berkata dengan hambar, Aku hanya mendengar orang bilang begitu, kalau bukan mungkin saja aku yang salah dengar. Fang Tai Yew pura-pura berpikir sebentar lalu seperti menyadari akan sesuatu, segera katanya, walaupun aku mempunyai beberapa orang sahabat dari golongan putih, tapi semuanya cuma persahabatan biasa tampaknya kemungkinan sekali mereka yang menyebarkan berita bohong tersebut, baiklah, urusan ini pasti akanku selidiki hingga tuntas. Sebaliknya Alok Kanteng justru merasa sedikit kurang senang pikirnya, sebagai seorang manusia kenamaan yang kerjanya dalam dunia persilatan, memang tak bisa dihindari untuk mengadakan hubungan dengan manusia dari berbagai golongan, sekalipun dia berkenalan dengan beberapa orang pembesar, toh bukan sesuatu yang aneh. Sudah pasti Li Susyok mendengar hasutan orang yang bukan-bukan. A-a-a-i, Li Susyok memang begini orangnya, apa yang didengar anggap angin bisa berubah jadi hujan, dia memang sukanya menyindir orang tanpa memedulikan apakah orang bakal kehilangan muka atau tidak. Maka segera ujarnya, terhadap jagoan bernama besar macam Fang To'ako, memang tak bisa dihindari kalau orang-orang menuduhmu yang bukan-bukan, tapi mana yang bersih akan tampak tetap bersih, yang kotor akan kelihatan kotornya. Menurut pendapat Xiao Te, Fang To'ako pun tak perlu membesar-besarkan masalah yang sepele. Fang Tai Yew segera tertawa terbahak-bahak, ha-ah, 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 benar, yang bersih akan tetap bersih, yang kotor akan tetap kotor, ucapan Saudara Lok memang bagus sekali, aku orang Shi Fang benar-benar merasa amat kagum. Dalam keadaan demikian, tentu saja Li Wusi merasa rikuh untuk mengucapkan kata-kata lain, dia hanya berencana bila ada kesempatan, keponakan muridnya ini harus diberi nasihat dengan sebaik-baiknya. Selama ini, N.Y. Oyan mengikuti terus di belakang mereka, dia sengaja memperlambat langkahnya sehingga terlambat setengah jam ketika masuk ke dalam kota. Untung saja rumah penginapan Imle merupakan rumah penginapan terbesar di kota Teogi, bertanya kepada siapapun segera akan diberi petunjuk sejelasnya. Ketika N.Y. Oyan melangkah masuk ke dalam penginapan tersebut, sambil tertawa paksa Chiang Kue penginapan itu berseru, kekkoan, sungguh tak beruntung, kebetulan penginapan kami sudah penuh. Masa sebuah kamar kosong pun tak ada? Kamar kosong masih ada sebuah, tapi sudah dipesan orang. Berkata demikian sama artinya dengan tidak mengucapkan sepatah katapun. N.Y. Oyan segera berkata lagi, aku hanya menginap semalam saja, tempat manapun bolahlah, bahkan kamar gudang pun jadilah, tampaknya pemilik penginapan itu merasa kurang sabar, dia menggoyangkan tangannya berulang kali sambil berseru, seandainya kekkoan hanya ingin menginap semalam saja, di kota ini masih terdapat banyak rumah penginapan. Sekalipun rumah penginapan besar sudah penuh semua, rumah penduduk toh bisa disewa. Gudang kami penuh dengan barang, sekalipun kekkoan tidak menolak, kami rak punya waktu untuk membongkar barang-barang tersebut. Tiba-tiba N.Y. Oyan memegang tangannya dan mengguncang-guncangkan tangannya, setelah itu katanya, aku justru senang sekali dengan rumah penginapanmu ini, coba kau pikir lagi dengan seksama, siapa tahu kalau masih ada kamar kosong yang lupa kau sebutkan. Tiba-tiba kasir itu merasakan tangannya dijejali sebuah benda, ketika dientip ternyata berupa tiga biji emas. Sebagai seorang pengusaha yang sudah berpengalaman dengan emas, cukup dalam sekilas pandang saja ia sudah tahu kalau emas itu 100% asli. Terkejut dan girang segera menyelimuti benaknya, dia lantas berpikir di dalam hati, saudagar kaya, hartawan makmur sudah sering kujumpai, tapi baru kali ini kujumpai tamu seaneh ini. Setelah menyimpan emas tersebut, dia lantas berkata, aha, untung kekoan mengingatkan, sekarang aku sudah teringat, cuma, cuma kenapa? Asal ada kamar, ini sudah lebih dari cukup kekoan kau benar-benar tidak memilih kamar yang macam apapun. Lak usah banyak bicara lagi, ayo cepat bawa aku masuk. Tampaknya kasir itu pun enggan banyak ribut, dia segera mengajak pemuda itu masuk ke dalam. Kamar itu setengah tertutup, ketika sampai di pintu segera terendus. Bau harum yang semerbak. Tapi bau aroma tersebut aneh sekali, sangat memabukan, hanya diisap sedikit saja orang akan merasa malas bangun. Sebagai orang yang belajar silat, begitu mengendus bau harum yang sangat aneh, kewaspadaan anak muda itu segera ditingkatkan. Dengan kening berkerutan, Yeoyan mengerahkan tenaga dalamnya untuk melindungi diri, kemudian tanyanya kepada kasir tersebut, hei, bau apa ini? Tak sedap amat. Kasir itu tampak tertegun, dengan keheranan dia menjawab, itu kan bau hok siu kau, kekkoan, masa kau belum pernah mengisapnya? Hoksiu kau adalah candu. Sedang di hati kecilnya kasir itu berpikir lagi, masa seorang toa sawya yang banyak uang juga tidak kenal apa yang dinamakan candu. Aneh. Sebaliknya Yeoyan segera tertawa geli, pikirnya kemudian di dalam hati, Oha, rupanya bau wasap candu, aku masih mengira ada orang persilatan yang sedang mempergunakan obat pemabuk untuk merobohkan orang. Kalau toh dalam kamar ada tamu yang mengisap madat, berarti tamu ini merupakan toa ya yang kaya raya, masa dia bersedia memberikan kamar tidurnya untukku? Belum habis dia berpikir, terdengar ciang kue itu sudah mengeruk pintu kamar sambil memanggil. Niu, istriku, ayo bangun, ada tamu. Pintu itu memang tertutup tanpa dikunci, tak usah dibuka pun mereka langsung melangkah masuk ke dalam. Tampak seorang perempuan gemuk sedang berbaring telentang di pembaringan, di hadapannya tersedia lampu lentera sedang tangannya memegang sebuah tabung panjang, dari tabung itulah dia sedang mengisap madat dengan asyik. Niu yang terperanjat, perempuan itu lebih terperanjat lagi, buru-buru dia melompat bangun dan duduk, kemudian sambil menuding ciang kue tersebut dengan tabung panjang untuk mengisap madat, umpatnya kasar, kau sudah kepingin mampus rupanya, mengapa mengajak tamu memasuki ke kamar Lonyo? Siang Kong ini baru saja memberi tiga butir emas kepadaku, biarlah dia menginap semalam di sini. Sambil menatap N. Y. O. Yan, perempuan itu terkejut, mana tercengang lagi, segera serunya, apa maksudmu? Hanya gara-gara tiga butir emas, kau lantas hendak menjual Lonyo? Sedang dalam hati kecilnya ia berpikir, tampan amat bocah lelaki ini, tapi kelewat kecil untuk menjadi anakku. Sambil tertawa kembali ciang kue itu berkata, Niu cu, kau jangan salah paham, maksudku pinjamkan kamarmu ini kepadanya barang semalam. Lantas aku tidur di mana? Tidurlah di kamarku semalam. Walaupun agak tersiksa, besok akanku belikan dua tahil lo siu kau lagi untukmu, mau bukan? Berikan emas itu untukku biar aku membeli sendiri. Seriaya berkata dia lantas merampas ketiga butir emas tersebut. Kembali ciang kue itu menghela nafas panjang. A. 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 I., dapatkah kau mengurangi mengisap madat itu keluhnya? Sementara dalam hati kecilnya berpikir, seandainya bukan gara-gara madat, aku pun tak usah kemaruk emas orang dengan menyewakan kamar sendiri. Meski emas itu indah, kalau sampai tersiar keluar bisa dijadikan bahan tertawaan orang. Kek koan, apakah kau mengisap hoaxiu kau? Madat tiba-tiba perempuan itu bertanya. Oh, tidak, tidak, aku tidak mengisap. Untung kalau begitu, seru perempuan itu sambil tertawa. Terus terang saja ku katakan, kamar ini boleh dipakai, tapi tabung pengisap madat itu keberatan kalau mesti dipinjamkan kepadamu. Diiringi senyuman yang cerah, dia segera memerintahkan suaminya memindahkan barang-barang keperluan sehari-hari, termasuk lemtra dan tabung untuk mengisap madat. Terima kasih banyak atas kesudian siang kong memberi kepercayaan pada penginapan kami, kata ciang kue itu. Kamar ini tentu cocok bagimu bukan? Bagus sekali, bagus sekali. Cuma bahwa madat itu membuatku tidak tahan. Sepeninggal suami istri pemilik penginapan dia membuka jendela agar asap madat keluar. Mendadak terdengar suara Fang Tai Yew sedang berkata, apakah kalian berdua ingin berjalan-jalan ke kota? Menyusul kemudian kedengaran suara Li Wusi menolak, terima kasih, silakan Fang Sian Seng pergi, kami tak ingin keluar rumah. Ternyata kamar yang ditempat Pi Li Wusi dan Lok Kanteng persis berhadapan dengan kamar tidur pemilik penginapan itu, antara kedua kamar hanya dipisahkan oleh sebuah pelataran. N.I.O. yang ingin cepat-cepat menyelidiki kabar berita tentang siluman perempuan kecil itu, maka setelah Fang Tai Yew dan dua bersaudara dari keluarga Lo sudah keluar meninggalkan rumah penginapan, dia pun ikut meninggalkan tempat tersebut. Jarak antara tengah hari sampai senja waktu bersantap malam masih panjang, banyak jago persilatan yang berjalan-jalan di kota. N.I.O. yang mencoba untuk menyadap pembicaraan mereka meski yang dibicarakan adalah soal-soal dunia persilatan, namun tak seorang pun yang menyinggung tentang masalah siluman perempuan kecil itu. Tapi N.I.O. yang berhasil memperhatikan satu hal yakni orang-orang persilatan itu sangat gemar membeli ransum kering, kue sujin pia dan pia isi daging buatan tiogi hampir habis diborong mereka semua, ada semacam barang lagi yaitu sepatu rumput untuk mendaki gunung juga banyak dibeli orang. Ada sepasang suhengte yang memborong lima pasang sepatu rumput. Begitu sampai di luar, Seng Sute lantas bertanya, Suko, kita hanya berdua, buat apa mesti membeli sepatu rumput sebanyak itu? Seng Suheng segera menjawab, siapa tahu kita harus melakukan pencarian selama lima atau tujuh hari di atas gunung, aku tidak terbiasa untuk berjalan kaki dengan kaki telanjang. Apalagi siapa tahu kalau ada sahabat yang tak kebagian sepatu rumput, kita pun bisa memberikan sepatu tersebut kepadanya sebagai ikatan persahabatan. N.Y. Oyan yang mendengar pembicaraan itu segera turut memasuki toko penjual sepatu rumput itu, ternyata sepatu itu sudah habis terbel. N.Y. Oyan segera bertanya kepada pemilik toko itu, di sekitar sini apakah terdapat bukit kenamaan dengan wajah tercengang pemilik toko itu menyahut, kau membeli sepatu rumput apakah bukan untuk mendaki bukit Cilian San. Bukit. Di luar kota sana adalah Cilian San, konon banyak tempat indah dan kenamaan di situ, hanya aku tak pernah naik ke situ. Rupanya gunung Cilian San amat panjang dan tinggi, merupakan sebuah gunung ternama di barat laut daratan Tionggoan. Orang kuno membagi gunung Cilian San menjadi selatan dan utara, Cilian San utara adalah gunung Tiansan di Sinkiang. Sedang Cilian San selatan berada di barat daya provinsi Kamsiok, keresidenan Tiogi. Jarak antara utara dan selatan Cilian San mencapai puluhan ribu li, bila orang harus berjalan dari Tiansan menuju Cilian San selatan, orang biasa akan membutuhkan waktu setengah tahun. Karena kulihat banyak orang membeli sepatu rumput itu, aku pun ikut-ikutan membeli, demikian N. Y. O. Yan berkata. Rupanya mereka hendak mendaki gunung Cilian San. Aku terkamungkin memang begitu. Ada beberapa orang tamu memang mencari tahu keadaan gunung Cilian San kepadaku, sayang aku sendiri pun tidak tahu. Mendengar ucapan itu, N. Y. O. Yan segera berpikir, jangan-jangan Leong L. C. N. G. Chu bersembunyi di gunung Cilian San. Maka musuh-musuhnya pun mempersiapkan ransum kering dalam jumlah banyak untuk mencarinya di atas gunung. Tapi musuhnya bisa menghimpun banyak orang, paling tidak juga membutuhkan beberapa waktu, dari mana bisa tahu kalau dia masih berada di atas gunung Cilian San tersebut? Agar tidak memancing perhatian orang, dia pun tidak mencari berita lebih jauh. Setelah bersantap malam di kota, ia segera kembali ke rumah penginapan Imley. Sebagian besar tamu dalam rumah penginapan pun juga sedang bersantap malam di ruang besar. Sebagai sesama anggota persilatan, setiap orang menganggap yang lain sebagai rekan sendiri, yang tidak kenal pun menjadi kenal. Suasana ramai di situ persis seperti suasana dalam suatu perjamuan perkawinan. Di antara sekian banyak yang hadir, tentu saja terdapat Fang Tai Yeu serta dua bersaudara Lo I. N. Y. O. Yan khawatir lo kanteng ikut hadir pula, maka secara diam-diam ia kembali ke kamar sendiri. Ternyata Li Wusi maupun lo kanteng tidak ikut keluar. N. Y. O. Yan segera memasang telinga baik-baik dan menyadap pembicaraan mereka. Sejak kecil ia sudah melatih ilmu membedakan angin serangan, senjata rahasia sekecil jarum B. W. E. Ho. A. Chiang pun bisa ditangkap suaranya bila digunakan untuk menyergapnya, tentu saja dia pun bisa mendengar suara pembicaraan orang. Meski suara pembicaraan dari Li Wusi dan lo kanteng dalam kamarnya dilakukan dengan suara lirih, tapi dia masih dapat mendengar suara itu dengan jelas. Terdengar lo kanteng sedang berkata, Su Siok, kau benar-benar kelewat tak tahu perasaan orang kita sudah menerima pelayanan orang, tapi kau, untuk berbicara. Beberapa patah lebih banyak pun tak mau. Fang Tai Ye Ui ingin memperkenalkan beberapa orang sahabat baru untukmu, kau pun berlagak tidak mendengar, A. 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 I. Aku jadi rikuh sekali. Li Wusi segera mendengus dingin, H. M. M. Manusia macam Fang Tai Ye Ui bisa mempunyai sahabat baik seperti apa? Selama di jalan aku memang kurang leluasa untuk mengucapkan hal tersebut, tapi sekarang aku boleh memberitahukan kepadamu secara terus terang. Aku mengetahui dengan pasti Fang Tai Ye Ui itu bukan jago dari golongan. Putih, lagi pula dia pun seorang pengawal istana. Dia adalah sahabat karib N. I. I. O. Bok, kalau N. I. I. O. Bok adalah pengawal kelas 1, maka dia adalah pengawal istana kelas 2. Dari mana kau mendengar berita ini? Bisa dipercayakan berita itu seru Lokanteng terkejut. Tentu bisa dipercaya, tapi siapakah yang memberitahukan, aku tak dapat memberitahukan kepadamu. Lokanteng tahu bahwa susoknya tak percaya kepadanya, ia merasa amat tak senang, katanya kemudian, sekalipun dia seorang pengawal istana, toh tak ada sangkut pautnya dengan kita. Menurut pendapat si Yaun, asal kita bisa berdiri dengan mantap, tidak berkomplot dengannya. Hal ini sudah cukup, apalagi dewasa ini kita masih dihadapkan dengan satu masalah, apa salahnya untuk bekerjasama dengan mereka? Kau bilang apa? Bekerjasama semeli Wulsi dengan wajah gusar. Tanpa terasa dia telah mengucapkan perkataan itu dengan nada amat keras. Cepat Lokanteng berbisik, susiok, kecilkan suaramu, mereka semuanya ada di luar, kalau sampai didengarkan tidak enak. Sesungguhnya Li Wulsi adalah seorang yang teliti dan pandai mengendalikan diri, ia marah karena keponakan muridnya terlalu tak tahu diri. Maka setelah dipikir sebentar, dia merasa walaupun tidak takut dengan Fang Tai Yeu, memang tak ada perlunya untuk menyalahi dia. Maka dengan merendahkan suaranya dia berkata lebih jauh, baik, kita lanjutkan pembicaraan selewatnya tengah malam nanti, sekarang aku hanya menginginkan agar kau bisa memahami maksudku, aku tak ingin bekerjasama dengan orang-orang itu, ku anjurkan kepadamu lebih baik jangan kau usik manusia-manusia tersebut. Sementara Li Wulsi yang berada di kamar makin merendahkan suaranya, dari luar ruangan kedengaran suara yang gegap gempita. Beberapa orang sedang berteriak dengan suara kaget, Hey, Tian Yeo Ji, mengapa kau menjadi begini rupa? Mengapa kalian baru sampai hari ini? Bukankah kemarin kalian sudah tiba di Wui? Menyusul kemudian seseorang berteriak dengan keras, Aai, jangan ditanya, jangan ditanya, aku betul-betul mau mati karena jengkeli. Ternyata Im Tiong Siang Set telah sampai di situ. Keadaan Loto Abe Bong masih mendingan, hanya pakaiannya saja yang kotor penuh dengan lumpur. Berbeda sekali dengan loji Tian Keng yang bertampang sangat aneh. Seperti diketahui, dia kena ditempeleng delapan kali oleh In Yeo Yan, wajahnya yang membengkak ah hingga kini belum kempis, giginya copot dua biji hingga ucapan yang keluar dari mulurnya menjadi ngobos, tak heran kalau nada suaranya Zas Zis Zas Zusamat menusuk pendengaran. Tian Lo Ji, seseorang segera berseru sambil tertawa, masalah apa yang membuatmu jadi heki? Kalau aku tidak bertanya, dari mana bisa tahu? Yang lain segera memanaskan suasana dengan berseru pula, sungguh mengherankan, nama besar kalian Im Tiong Siang Set kan dikenal setiap orang, siapa sih yang begitu berani mengusik kalian sampai heki setengah mati? Fang Tai Yeo segera melerai, serunya, harap kalian jangan ribut dulu, biar aku yang mencari tahu duduknya persoalan, Tian Lo Ji, konon kocekmu kena dicuri orang sewaktu ada di kota Bui, apakah hal ini yang membuat kalian jadi marah-marah? Cepat benar kabar berita yang diperolehnya, baru kemarin Im Tiong Siang Set membuat kegaduhan di rumah makan kota Bui, hari ini beritanya sudah diaterima. Mendengar persoalan itu disinggung kembali, Tian Keng segera berkauk-kauk marah, keparat itu bukan cuma mencuri kocekku, kuda tunggangan kami pun dibawa lari. Orang yang rupanya sengaja hendak memanaskan suasana itu segera berseru lagi, oh ha, rupanya kalian datang dengan berjalan kaki, tak heran kalau sampai sekarang baru tiba. Cuma, Tian Loji, makin ku dengar ceritamu makin bingung rasanya hatiku. Kalau kocek dicuri orang bukan sesuatu yang aneh, tapi mengapa kuda tunggangan kalian bisa dicuri orang? Wah, aku pikir kata dicuri seharusnya diganti dirampas, begitu baru lebih tepat bukan begitu Tian Loji sambung yang lain. Ayolah berterus terang, apakah kau sudah kena dipermak oleh bocah keparat itu? Dari malu Tian Keng menjadi naik pitam, segera bentaknya keras-keras, bagus sekali, Locu sedang menderita rugi, kalian malahan kelihatan sangat gembira. Buru-buru Fang Tai Yeu melerai, katanya, kita semua orang sendiri, buat apa mesti saling bentrok? Tian Loji, kami semua ingin membantumu. Beberapa orang teman ini bertanya lebih banyak mungkin disebabkan mereka ingin mengetahui lebih jelas duduk. Persoalan, harap kau jangan salah paham. Agaknya orang itu pun merasa gurawannya sedikit keterlaluan, buru-buru dia minta maaf kepada Tian Keng, ujarnya, Tian Loji, kau menderita kerugian kami pun turut merasa sedih. Cuma kalau, kami tak mencari tahu bocah keparat itu berasal dari mana bagaimana mungkin kami bisa membantumu. Saking malunya paras muka Tian Keng berubah menjadi merah padam. Bebong segera berkata, kalau dibicarakan sebetulnya memalukan sekali, kami sama sekali tak bisa mengetahui asal-usul keparat itu. Tapi keparat tersebut sudah merebut kuda milik Loji, aku duga dia sudah kabur kemari. Aku memang ingin bertanya kepada kalian, adakah di antara kalian yang melihat bocah keparat tersebut? Ia berusia antara 8-19 tahun berkulit agak hitam, tapi wajahnya amat bersih dan tampan, bulat telur bentuk kepalanya dengan sepasang metu yang amat besar. Ketika para jago mendengar bahwa Imtiong Xiangset telah menderita kerugian di tangan seorang bocah keparat yang belum mencapai usia 20 tahun, tak tahan lagi mereka saling berpandangan dengan perasaan terkesiap. Sewaktu N.I.E. O. Yan masuk di dalam rumah penginapan tadi, orang-orang itu sudah berkumpul di ruangan tengah. Di dalam anggapan N.I.E. O. Yan, begitu Tian Keng melukiskan potongan wajahnya, maka pasti ada orang yang akan menjawab pertanyaan itu, siapa tahu tak seorang manusia pun yang buka suara. Rupanya orang-orang itu tadi sedang berbincang dengan gembira, sedangkan dandanannya mirip sekali dengan seorang kacung kecil pembersih rumah penginapan, tak heran kalau tak seorang pun yang menaruh perhatian terhadapnya. N.I.E. O. Yan menghela nafas panjang, pikirnya, untung sewaktu aku memohon tempat pemondokan dari Chiang Kuei tersebut, tak seorang manusia pun yang berada di sekitar situ. Siapa tahu belum habis ingatan tersebut melintas lewat, terdengar lohokpi sudah berkata, eh, 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 bocah keparat yang kau maksudkan ini, tampaknya seperti pernah kulihat. Ternyata sewaktu dia mendayung perahu di sungai tadi dan kebetulan melewati perahu yang ditumpangi N.I.E. O. Yan, anak muda tersebut telah mendatangkan kesan yang mendalam baginya. Berhubung ia pernah berjumpa dengan pemuda tersebut, maka ketika N.I.E. O. Yan berjalan masuk tadi, tanpa terasa ia memandang sekejap ke arahnya. Hanya saja waktu itu tidak dipikirkan di dalam hati. Bebong menjadi girang sekali setelah mendengar perkataannya itu, dia bertanya, di manakah kau pernah bertemu dengan bocah terbut? Ketika menyeberangi sungai Bekasui, kami berjumpa dengan seorang pemuda yang tampangnya mirip dengan. Sebenarnya dia hendak mengatakan kalau buronan tersebut tinggal di dalam rumah penginapan tersebut. Siapa tahu ketika ia berbicara sampai di tengah jalan, mendadak Fang Taiyeu tertawa sambil menukas perkataannya, Ha'ah, 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 saudara lo, aku kenal dengan pemuda yang kau maksudkan itu dia bukan bocah keparat yang telah mencuri kocek milik Tian Yeo Ji. N.I.E. O. Yan yang mendengarkan perkataan itu menjadi tertegun, pikirnya, bagaimana mungkin dia bisa kenal denganku? Atas dasar apa dia mengatakan kalau aku bukanlah bocah keparat tersebut? Terdengar Fang Taiyeu berkata lebih jauh, siapa nama pemuda itu aku sudah lupa, tapi aku masih ingat pernah bertemu dengannya ketika tahun berselang aku pergi ke perkampungan Heksik Cheng di Giwu untuk menyampaikan selamat tulang tahun kepada Lui Cheng Chu. Waktu itu dia menjadi penerima tamu dari Lui Cheng Chu, aku duga mungkin sekali dia adalah salah seorang murid Lui Cheng Chu. Fang Toh Ako, terdengar seseorang bertanya yang kau maksudkan sebagai Lui Cheng Chu itu apakah Lui Ting seorang bulim Chiampuo yang berdiam di Cisei? Benar. Walaupun Giwu hanya salah satu kersidenan kecil dalam provinsi Cisei namun Lui Cheng Chu itu mempunyai nama yang amat besar, ketika dia melangsungkan perayaan hari ulang tahunnya yang kelima puluh tahun berselang, tamu yang datang pun mencapai seribu orang lebih, sedangkan orang yang bertindak sebagai penerima tamunya meski tak mencapai seratus orang, delapan puluh orang pun lebih. Di antara penerima-penerima tamu itu sedikit yang ku kenal, tapi banyak sekali di antara mereka yang kenal dengan aku. Begitu aku sampai di Heksik Cheng, tiada hentinya orang datang menghidangkan air teh, memberi makanan kecil, pelayanan mereka rata-rata ramah sekali, sedemikian banyaknya mereka sehingga aku tak dapat mengingat nama mereka satu per satu. Apa yang diucapkan olehnya memang amat cocok dengan keadaan yang sebenarnya, apalagi dengan kedudukannya dalam dunia persilatan serta pergaulannya yang begitu luas. Tentu saja nama-nama yang bisa teringat olehnya hanya nama-nama dari para jago kenamaan, bagaimana mungkin dia bisa mengingat nama dari seorang manusia kecil? Terdengar Fangtai Yew berkata lebih jauh, justru karena aku tidak teringat lagi akan namanya, maka sewaktu bertemu di sungai tadi, walaupun aku merasa orang itu seperti pernah ku kenal, tapi rikuh untuk menyapanya. Sebetulnya manusia rendah seperti itu tidak pantas bagi Fangtai Yew untuk mengurusinya, kalau Toh bukan bocah muda tersebut, kita pun tak usah membicarakan tentang dirinya lagi, kata Tian Keng kemudian dengan cepat. Sebenarnya Lohok Pih hendak mengatakan kalau pemuda tersebut kini berada di rumah penginapan tersebut, tapi setelah tahu kalau pemuda itu bukan orang yang dicurigai. Sebaliknya hanya seorang manusia kecil yang tak berarti apa-apa, tentu saja tak ada manusia yang bakal tertarik dengan manusia rendah semacam itu, maka dia pun mengurungkan niatnya. N.Y. Oyan yang menyadap pembicaraan itu dari kegelapan menjadi keheranan sekali, pikirnya, aku belum pernah berkunjung ke Giwu, lebih-lebih tak pernah kenal dengan manusia yang bernama Heksek Cheng Chu. Aneh, mengapa Fang Tai Yeu membantuku berbohong? Aku tidak percaya kalau ia benar-benar pernah bertemu dengan seseorang yang berwajah mirip denganku di Giwu. Dalam pada itu, Lotoa Bebong yang jauh lebih teliti juga merasa agak curiga, pikirnya, berbicara dari kedudukan Fang Lotoa sekarang, Sekalipun Lohok Pi telah salah melihat orang, seharusnya dia cukup berkata bukan, mengapa mesti dipakai ucapan yang berlebihan untuk memberi keterangan bagi seorang manusia yang tak punya nama? Mendadak terdengar Fang Tai Yeu berkata sambil tertawa, kalian tak usah khawatir tidak punya uang untuk dipakai, berapapun uang kalian yang tercuri, biar aku yang mengganti. Kamar pun sudah kusediakan untuk kalian, sekarang lebih baik pergilah beristirahat dulu. Kalau berada dalam keadaan biasa, Im Tiong Siang Set tidak nanti akan mengutarakan uang yang hilang secara jujur, tetapi sekarang Bebong telah berkata, soal uang perak tidak terlalu banyak tapi kami memiliki beberapa butir kedelai emas yang kena dicuri bajingan itu, kalau tidak dikejar kembali, rasanya terlalu keenakan baginya. Ah ah, itu si hurusan kecil, seru Fang Tai Yeu sambil tertawa. Soal lemas pun biarku bayar juga untukmu. Ah ah, masa kami minta emas bu? Apalagi keenakan bajangan cilik itu, seru Tian Keng pula. Saling tolong di antara teman adalah suatu hal yang lumrah, untuk sementara waktu pakailah dahulu beberapa puluh tahil emas ini. Tak bakalan bajingan kecil itu keenakan, serahkan saja urusan itu kepadaku, tanggung akan kutemukan kembali seluruhnya. Selesai berkata, dia segera menyodorkan setumpuk daun emas ke tangan Tian Keng, paling tidak jumlahnya mencapai dua tiga puluh tahil, Tian Keng segera membungkam. Waktu itu, Seng Chiang Kue pun sedang memasang telinga untuk turut mendengarkan pembicaraan yang berlangsung, makin didengar ia semakin terkejut, pikirnya kemudian, jangan-jangan kedelai emas dari si dewa harta kecil itu berasal dari barang curian. Mendadak bebong mendekati meja kasir, lalu mencengkeram bajunya sambil membentak, hei, bicara, apakah kau telah melihat bajangan cilik itu? Cepat jawab dengan jujur. Aku, aku tak pernah menjumpainya jawab Tian Kue dengan suara gemetar. Kalau tak pernah bertemu kenapa wajahmu kelihatan kaget dan gugup? Apakah kau telah menerima hasil rampokannya dan menyembunyikan baginya? Tampaknya Tian Kue itu pun terhitung seorang yang licik, buru-buru dia berseru keras, aku adalah seorang saudagar yang jujur buat apa aku terima barang rampokan dari kaum pencoleng? Aku jadi kaget dan takut karena belum pernah tempat ini didatangi perampok, sudah lama tempat ini aman. Tenteram, jangankan terjadi peristiwa semacam itu, mendengar pun belum pernah. Setelah barang berada di tangan, tentu saja ia tak mau berterus terang, sebab bila dia mengaku, bukan saja ketiga biji kedelai emas itu bakal dirampas kembali oleh pemiliknya, malah bisa jadi ia akan dituntut di dalam pengadilan dan dijebloskan ke dalam penjara. Buru-buru Fang Tai Yeu maju sambil menarik bebong, katanya sambil tertawa, Beto aku, kau telah salah menuduh orang baik. Aku cukup mengetahui watak dari Tian Kue ini, ia adalah manusia yang jujur dan baik hati, orang yang tampaknya sedikit mencurigakan, jangan harap berani ia terima untuk menginap di rumah penginapannya, apalagi kepandayan yang dimiliki bajingan kecil itu tidak lemah, sudah pasti ia merupakan seorang jago dalam dunia persilatan. Setelah berhasil mencuri emas kalian, masa dia tak akan kabur sejauh-jauhnya? Imleir adalah rumah penginapan paling besar di kota Tiogi, apalagi selama dua hari ini banyak teman dari pelbagai daerah yang berdatangan kemari, Coba bayangkan sendiri, masa dia akan lari kemari dan bertindak bodoh dengan memasukkan diri sendiri ke dalam jebakan? Setelah Fang Tai Yeu berkata demikian, tentu saja bebong merasa tidak leluasa untuk mendesak Tian Kue itu lebih jauh, namun rasa curiga di dalam hatinya belum juga hilang, segera katanya lagi, Fang To aku, bukannya aku kelewat sayang dengan emas-emas tersebut? Berhubung bajingan itu kelewat menjengkelkan, maka aku berusaha untuk membekuknya. Mungkin lantaran hatiku sedang gelisah hingga ucapanku pun melantur dan menyalahi teman-temanmu. Fang To aku, untuk itu harap kau jangan marah. Kata teman di sini berarti ganda, bisa dipakai untuk menunjukkan si pemilik penginapan, bisa juga ditujukan untuk si bajingan kecil. Orang lain bisa jadi tak mengerti, tidak demikian dengan Fang Tai Yeu, tentu saja dia memahami dengan jelas. Seketika itu juga Fang Tai Yeu tertawa terbahak-bahak. Ha'ah, 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 kau tak usah khawatir belotoal. Aku sudah menyanggupi permintaanmu untuk menyelidiki persoalan ini, maka aku pasti akan melakukannya hingga tuntas. Sekarang beristirahatlah dahulu, malam nanti silakan datang ke kamarku, ada sedikit persoalan yang hendak ku bicarakan dengan kalian. Bebong yang cerdik segera memahami maksud hatinya, dia segera menyahut, baik, sampai waktunya nanti aku akan meminta petunjuk lagi dari Fang To aku. Bisa jadi besok akan terjadi suatu peristiwa. Sekarang, lebih baik semuanya pergi tidur. Im Tiong Siang Set berlalu lebih dulu, tak lama kemudian yang lain pun kembali ke kamar masing-masing. N. Yeu yang berbaring di atas pembaringan sambil menghilangkan lelah, semakin dipikir ia merasa persoalan tersebut makin aneh. Sudah jelas Fang Tai Yeu ada maksud untuk melindunginya secara diam-diam, tapi mengapa? Pikir punya pikir, hal itu belum juga dipahami, terpaksa dia pun tidak memikirkannya lebih jauh. Kini seluruh perhatiannya dihimpun untuk memperhatikan pembicaraan yang berlangsung di kamar seberang sana. Kurang lebih kentongan kedua, ia sudah mendengar lagi suara pembicaraan dari Liu Si dengan Lok Kanteng, cuma pembicaraan mereka agaknya dilangsungkan dengan ditahan-tahan sehingga meski pendengarannya cukup tajam, namun apa yang terdengar kurang begitu jelas. Di halaman depan terdapat dua buah gentong air sebesar manusia, kebetulan dua buah gentong air itu terletak di jendela belakang kamar Liu Si dan Lok Kanteng. Diam-diam men Yeu yang segera menerobos keluar, lalu menyembunyikan diri di belakang gentong untuk menyadap pembicaraan mereka. Terdengar Lok Kanteng sedang berkata, Susiok, aku pun memperhatikan juga bajingan cilik yang mereka maksudkan tadi. Aku tahu dia pun berdiam di rumah penginapan ini. Tapi ada satu hal yang tidak kupahami, yakni Fang Tai Yeu telah salah melihat orang ataukah dia sengaja berbohong? Fang Tai Yeu berbohong dalam soal apa tanya Liu Si. Sewaktu dia mencari kamar pemilik penginapan tadi, aku dapat mendengar kalau logatnya tidak mirip orang Kang Lam. Seandainya orang itu benar-benar murid Lui Teng, Cheng Chu dari perkampungan Hek Sik Cheng, seharusnya logatnya bukan logat bangsa Han yang berdiam di wilayah Tibet. Diam-diam men Yeu yang merasa terkejut, sekarang dia baru tahu meski tadi mereka bersembunyi terus dalam kamar, namun gerak-geriknya sudah diperhatikan sedari tadi. Kusang kalau Kang Teng cuma seorang cecungu yang bodoh, rupanya dia pintar dan cermat lagi. Untung dia cuma mencurigai logatku, dan belum lagi mengenali siapakah aku, demikian pemuda tersebut berpikir diam-diam. Belum habis dia berpikir, terdengar Liu Si telah berkata, buat apa kau mengurusi persoalan orang lain? Aku rasa bukan urusan orang lain, melainkan persoalan yang harus kita kerjakan. Susiok aku curiga kalau bocah keparat itu adalah N.Y.O. Yan. Aku rasa tidak begitu mirip. Sekarang dia sudah dewasa, sudah barang tentu paras mukanya jauh berbeda dengan semasa kecil dulu, seru lo kanteng dengan cemas. Tapi menurut pendapatku, dia masih tetap mirip seperti semasa masih kecil dahulu, bahkan logat suaranya juga betul, aku rasa sudah pasti dia. Tak peduli benarkah dia atau bukan, aku melarang kau untuk bertindak gegabah. Padahal sedari tadi dia sudah tahu kalau pemuda itu adalah N.Y.O. Yan, hanya lantaran dia khawatir kalau keponakan muridnya ini bertindak secara gegabah, maka hai yang sebenarnya tidak berani diutarakan. Bukankah kita sedang berupaya untuk membekuk bajingan cilik itu sampai kini berada di kota Tiogi seru lo kanteng lagi? Kau suruh aku bekerja secara bagaimana hingga bisa dikatakan sebagai teliti dan seksama. Aku hendak bertanya lebih dulu kepadamu, bagaimana menurut pendapatmu sendiri, apakah segera menyerbu ke dalam kamarnya dan membekuk dia? Susiok, kau tak usah memanasi hatiku, aku tahu ilmu silat yang kumiliki masih belum mampu untuk menandingi N.Y.O. Yan si bocah keparat itu, bahkan sekalipun kita berdua bekerja sama pun belum tentu mampu untuk menghadapinya. Asalkah sudah tahu, ini lebih baik lagi. Bajingan itu sudah menghina suhengku, melukai suhuku, sekarang aku tahu kalau dia berada di dalam rumah penginapan ini, masa ku lepaskan dia sambil membelalakan mata. Kalau tidak dilepaskan lantas harus berbuat bagaimana walaupun kita belum tentu sanggup untuk menghadapi bocah keparat itu, namun toh masih bisa menghadapinya dengan akal? Bagaimana akalmu itu? Fang Tai Yew serta orang-orangnya datang karena siluman perempuan kecil, sedangkan siluman perempuan kecil itu pun masih terhitung musuh dari Tian San Pei kita. Mengapa kita tidak mengajak mereka untuk bekerja sama saja? Oha, jadi bicara pulang pergi, kau masih tetap berkeinginan untuk mengundang Fang Tai Yew sekalian untuk membantu, siapapun tidak berhutang budi kepada yang lain. Menurut apa yang ku ketahui, besok mereka hendak berangkat ke gunung Cilian San untuk mencari siluman perempuan kecil itu, bila kita meminta bantuan mereka pada hari ini, kita pun bisa menyanggupi mereka untuk membantunya esok. HMM, perhitunganmu benar-benar sangat bagus, tapi sayang aku tak dapat berbuat demikian seru liwusi dengan suara sedingin es walaupun suaranya masih pelan, namun sudah bernadakan amarah yang berkobar. Lokanteng sungguh merasa tak puas, kembali dia berseru, susiok, menurut rencana kita semula, bukankah kita hendak memperalat orang-orang itu untuk mencari siluman perempuan kecil itu, kemudian dari siluman perempuan kecil itu kita baru mencari N. Yoyan? Kini kita tak usah bersusah payah membuang banyak tenaga lagi, apalagi sekali tepuk mendapat dua hasil belum habis. Dia berkata, terdengar liwusi telah berseru dengan suara dalam, Bukankah sudah ku beritahukan kepadamu? Fang Tai Yeu adalah seorang pengawal Istana Raja, dia adalah sahabat Karib An Yeobok? Betul, baru saja kau memberitahukan hal itu kepadaku. Tapi sewaktu kau menyusun rencana tersebut, bukankah sudah kau ketahui dengan jelas asal-usul dari Fang Tai Yeu? Aku sama sekali tidak berniat untuk mengajak mereka bekerja sama, Aku hanya ingin mencari tahu jejak siluman perempuan kecil itu melalui mereka. Biarkan saja mereka mengerjakan urusan mereka sendiri, dan kita mengerjakan urusan kita sendiri. Siapa yang menemukan siluman perempuan cilik itu lebih dahulu, siapa yang turun tangan lebih dulu dialah yang lebih hebat. Tapi siluman perempuan cilik itu pun tidak gampang dibekuk, N. Yoyan si bocah keparat juga sukar dihadapi. Asal tidak berkomplot, apa salahnya untuk bekerja sama dengan mereka dalam menyelesaikan suatu masalah? Mengenai Fang Tai Yeu adalah sahabat Karib An Yeobok, kita toh boleh tak usah memberitahukan kepadanya bahwa bocah keparat itu adalah putra An Yeobok. Pernahkah kau berpikir bahwa perbuatan semacam ini akan merusak nama baik Tian Sanpei? Lo kanteng menjadi tak senang hati, serunya cepat, perkataan susu kelewat serius bukan? Hal ini hanya merupakan suatu siasat, suatu taktik belaka, bagaimana mungkin bisa mempengaruhi nama baik perguruan. Menurut pendapat Xiao Tit, bila gagal membekuk pengkhianat tersebut, hal tersebut baru benar-benar akan merusak nama baik perguruan. Walaupun Tian Sanpei kita tidak mengibarkan bendera menentang pemerintah penjajah, tapi aliran yang kita anut adalah sejalan dengan para patriot pembelah bangsa. Betul, membersihkan perguruan dari murid murtad memang penting, tapi menjaga nama bersih kita sebagai golongan ksatria pembelah bangsa adalah sesuatu yang jauh lebih penting lagi. Apa jadinya bila kita sampai bekerja sama dengan kaum kuku Garuda bangsa Manju? Apabila kau tak puas dengan pertimbanganku ini sekembalinya ke gunung boleh minta pertimbangan dari Chiang Bun Jin. Tapi sekarang kau harus menuruti perkataanku. Li Wusi sebenarnya amat sabar dan tidak pernah marah-marah besar, walaupun suaranya kecil, namun setiap patah kata yang diucapkan seolah-olah suatu ledakan guntur di telinga Lokanteng. Padahal hakikatnya Lokanteng benar-benar kena didamperat sampai pusing kepalanya, tapi setelah itu dia tak berani berkutik lagi, sambil menahan rasa dongkol dan menundukkan kepalanya rendah-rendah, katanya, kau adalah susiok, tentu saja aku harus menuruti setiap perkataanmu itu. Pembicaraan mereka pun terhenti sampai di situ, tiada orang yang buka suara lagi. Baru saja N. Ye Oyan hendak kembali ke kamar sendiri, mendadak dari kamar yang lain kedengaran ada orang sedang berbicara, Fang Lotoa, apa maksudmu? Aku sama sekali tidak habis mengerti ulahmu ini. Suara tersebut berasal dari Tian Keng Loji dari Im Tiong Siang Set. Kamar tidur Fang Tai Ye U terletak di sayap barat rumah penginapan itu, dengan kamar N. Ye Oyan boleh dibilang terpaut beberapa puluh kamar. Tapi berhubung suara dari Tian Keng sangat keras dan kasar, maka suara tersebut berhasil didengar N. Ye Oyan. Dengan cepat N. Ye Oyan tersadar kembali, ia teringat dengan janji Fang Tai Ye U untuk mengadakan pembicaraan dengan Im Tiong Siang Set. Malam itu dalam kamarnya, waktu itu Im Tiong Siang Set sedang berusaha untuk menelusuri jejaknya. Jangan-jangan mereka sedang membicarakan persoalanku pada saat ini pikirnya. Dengan cepat pemuda itu memasang telinganya baik-baik, tetapi secara lamat-lamat dia hanya mendengar Fang Tai Ye U berseru SSTT. Kemudian kata selanjutnya tidak kedengaran berhubung jaraknya terlampau jauh. Dengan cepat N. Ye Oyan mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya dan secara diam-diam menyelingap ke belakang jendela kamar Fang Tai Ye U untuk menyadap pembicaraan mereka. Terdengar Fang Tai Ye U berkata, pelan sedikit kalau bicara, hati-hati di balik dinding ada telinga. Kamar depan ditempati oleh Holosam, kamar sebelah kiri ditempati Go Chai Chu dari Gin Mawan, kamar sebelah kanan ditempati Ho Cheng Chu, sedang kamar di sebelah depan samping ditinggali Ku Chai Chu dari Hak Hong IIM, bukankah orang-orang itu semua adalah sahabat karib Fang Lotoa? Sekalipun di antara sahabat karib juga terpisah oleh hubungan persahabatan belaka persoalan ini aku tak ingin memberitahukan kepada orang-orang lain yang sama sekali tiada hubungannya. Tian Keng yang mendengar perkataan itu menjadi amat nyaman hatinya, segera ujarnya, terima kasih banyak atas kesudian Fang Lotoa menganggap kami sebagai orang sendiri, tapi aku masih tidak habis mengerti obat apakah yang sedang kau jual di dalam buli-bulimu itu. Kau sudah berjanji akan membantu kami untuk melacak jejak bajingan kecil itu, malah menganjurkan kepada kami agar jangan menyebar luaskan berita tersebut keluar. Pepatah kuno mengatakan, kejelekan rumah tangga jangan disiarkan keluar, bila kalian menderita kerugian, mengapa orang luar harus tahu akan hal ini? Merah padam selembar wajah Tian Keng lantaran jengah, segera sahurnya dengan cepat, aku menceritakan kejadian ini saban kali bertemu orang. Aku hanya meminta sahabat-sahabat soaliran untuk membantuku melakukan penyelit.dikan, apa salahnya? Aku harus berbicara lebih jelas. Lagi kepadamu, persoalan ini bukan saja ku harap jangan kalian siarkan keluar, bahkan aku pun berharap agar kalian jangan menyelidiki masalah ini lebih jauh, paling baik lagi kalau kalian menganggap seakan-akan tidak pernah bertemu dengan bajingan kecil itu, seolah-olah melupakan dia. Tian Keng segera menyerbu ke muka, teriaknya, aku sudah ditempeleng sebanyak delapan kali oleh bajingan cilik itu, dua gigi depanku sampai copot, dendam sakit hati semacam ini bagaimana mungkin bisa ku lupakan? Kuncu membalas dendam, sepuluh tahun pun belum terlambat. Anggap saja kalian memberi muka untukku, dengan satu tahun sebagai batas waktunya, harap selama batas waktu tersebut belum habis, kalian jangan menyelidiki persoalan ini lagi. Mengapa? Masa kalian tak percaya denganku? Fang To'ako, tentu aku percaya kalau engkau akan membantu kami dengan sepenuh tenaga, tapi apa salahnya bila lebih banyak teman yang membantuku dalam hal ini? Mengapa sih kau tidak memahami maksudku? kata Fang Tai'i Ye'u dengan kening berkerut. Aku suruh kalian jangan menyebarkan persoalan ini, tujuannya adalah tak ingin orang yang lebih banyak tahu akan persoalan ini. Fang To'ako, tiba-tiba Bebong berseru, kalau toh kau sudah menganggap kami sebagai orang sendiri, harapkah suka berterus terang benarkah bajingan cilik itu adalah sahabatmu. Mungkin bukan cuma sahabat saja. Benar katakan benar, kalau bukan katakan bukan. Mungkin bukan cuma sahabat, apa sih maksudmu? Mungkin bajingan cilik itu masih ada sedikit hubungan denganku, tapi aku tak berani memastikan. Kalau begitu, kau sudah tahu siapakah bocah keparat itu seru Tian Kang cepat. Tak ada salahnya kalau aku berbicara terus terang kepada kalian, aku bukan sudah tahu melainkan sudah menduga siapakah dia. Siapa tanpa terasa Im Tiong Siang Set bertanya. Menurut apa yang ku ketahui, orang muda yang berilmu tinggi dan baru muncul dalam dunia persilatan belakangan ini hanya dua orang, oleh karenanya aku duga orang yang dapat membuat kalian Im Tiong Siang Set menderita kerugian besar pastilah salah satu di antara kedua orang itu. Siapakah kedua orang itu yang pertama adalah Kisik Yat? Aku tahu Kisik Yat itu, dia adalah putra lak Jiu Koan Im Nye Oto Ako, konon Kuang Tang To Ato, perampok besar dari Kuang Tang, uti kengpun keok di tangannya seandainya dia, terpaksa kita hanya bisa mengaku sedang sial. Bukan dia. Ilmu lak yang Jiu dari Nye Oto Ako sudah hamat termasyur dalam dunia persilatan, tetapi kepandaian yang digunakan bajangan cilik itu bukan lak yang Jiu, aku dapat melihatnya, seru bebong dengan cepat. Aku pun menduga kalau dia bukan Kisik Yat pertama, kira kerjanya tidak cocok. Walaupun aku belum pernah bertemu dengan Kisik Yat tetapi menurut kata orang, dia meski muda namun tindak tanduknya merupakan seorang lelaki sejati. Kalau lelaki sejati lantas kenapa ucap Tian Keng? Aku justru paling muak dengan manusia-manusia yang suka menganggap dirinya sebagai anak sekolahan itu. Fang Teu Ye Ye U segera tertawa tergelak. Kau membenci kaum Kong Cu adalah satu masalah, tapi dengan wataknya, mustahil dia bisa berbuatulah seperti itu. Apalagi mencuri kocek berisi uang milik kalian, pada hakikatnya hal tersebut tak mungkin dilakukan olehnya. Kedua, menurut keterangan kalian, bajingan cilik itu baru berusia 8-19 tahunan, sedang menurut apa yang ku ketahui usia Kisik Yat sudah mencapai 27-8 tahunan. Lantas siapakah nama dari pemuda lain yang berilmu silat sangat tinggi itu? Usia orang ini persis seperti apa yang kalian lukiskan, lagi pula ilmu silat yang dimiliki pun konon jauh lebih tinggi daripada ilmu silat yang dimiliki Kisik Yat. Dengan terkejut Tian Keng berseru, masih lebih hebat daripada Kisik Yat. Siapakah orang itu? Cepat katakan. Pemuda tersebut bernama N.Y.O. Yan. L.M. Tong Siang Set sama-sama menjadi terkejut, buru-buru serunya bersama, N.Y.O. Yan. Nama ini belum pernah kami dengar. N.Y.O. Yan yang berada di luar jendela dan sedang menyadap pembicaraan itu pun merasa amat terkejut, segera pikirnya, Fang Tai Yew betul-betul sangat lihai, rahasiaku berhasil juga diketahui olehnya. Belum habis dia berpikir, terdengar Fang Tai Yew berkata lebih jauh, kalian tentunya tahu N.Y.O. Bogd. N.Y.O. Bogd adalah seorang busuk kenamaan dari Poteng, masa kami tidak tahu sahut Im Tiong Siang Set bersama-sama. Dia kan adik Lak Jiuk An Im dan sudah belasan tahun lamanya lenyap dari dunia. Persilatan. Sebetulnya dia tidak lenyap, melainkan bersama aku menjadi pengawal kaisar dalam istana Fang Tai Yew segera menerangkan. Bebong menjadi mengerti sekarang buru-buru dia bertanya, lantas apa hubungan N.Y.O. Yan dengan N.Y.O. Bogd dia adalah putranya, Bebong segera tertawa getir. Oha, rupanya begitu, tak heran kalau kau melarangku untuk menyelidiki persoalan ini lebih jauh. Kalian jangan salah paham, betul N.Y.O. Bogd adalah temanku, tapi dengan kalian pun aku berteman, tanpa ada perbedaan siapa teman akrab siapa tidak. Aku tidak melindungi bajingan cilik itu lantaran hubungannya dengan N.Y.O. Bogd, lantas karena apa karena suatu persoalan yang penting. Maaf aku tak bisa menerangkan kepada kalian sekarang. Tian Kang adalah seorang lelaki yang kasar, dia mengira orang itu membela N.Y.O. Yan, maka dengan gusar serunya, Fang Loto A, kalau kau tidak merasa leluasa untuk memberitahukan hal tersebut kepada kami ya sudahlah. Pokoknya kami memang sedang sial, Fang Tai Yew segera tertawa. Tian Lo Ji, kau jangan marah, bukannya aku melarangmu untuk membalas dendam, tapi setahun kemudian, kalian boleh mencarinya untuk membuat perhitungan, bukan saja aku tak akan menghalangi bahkan bersedia membantumu secara diam-diam. Mengapa harus menunggu sampai setahun kemudian tanya Tian Kang dengan wajah tercengang? Fang Tai Yew cukup mengetahui wataknya, seandainya hal tersebut tidak diterangkan kepadanya, niscaya dia tak akan berdiam diri dengan begitu saja. Khawatir hal itu akan menyebabkan urusan makin terbengkalai, terpaksa dia. Berkata, batas waktu setahun yang kumaksudkan tadi bukan cuma perkataan tanpa dasar. Sebab sekarang kami sedang memperalatan Yewyan untuk melaksanakan suatu tugas, dan persoalan itu luar biasa sekali, dan hanya dia seorang yang bisa melaksanakannya dengan sukses, bukan aku tak percaya dengan kalian, tapi aku sudah mendapat perintah yang melarangku membocorkan rahasia ini, kalau tidak, kepalaku bisa berpindah tempat tilak usah khawatir, setahun kemudian bila N. Yewyan telah menyelesaikan tugas tersebut, pasti akanku beri kabar lagi kepada kalian. N. Yewyan yang mendengar perkataan tersebut menjadi tertegun, segera pikirnya, yang dimaksudkan oleh Fang Tai Yew sudah pasti masalah usahaku membunuh Beng Goan Chow, rupanya mereka sedang memperalat diriku. Tapi ia telah menyanggupi di depan ayahnya untuk melaksanakan pembunuhan tersebut, lagi pula dia pun masih menganggap Beng Goan Chow sebagai musuh besarnya. Maka dia hanya bisa berpikir ke arah kebaikannya saja. Kalau berbicara untuk Fang Tai Yew, Beng Goan Chow merupakan orang yang paling dibenci dan paling ingin dibunuh, padahal mereka tidak memiliki kepandayan untuk berbuat demikian, tentu saja dia ingin memperalat aku. Tapi berbicara untuk ayah, tak mungkin bukan kalau dia sedang memperalat diriku untuk naik pangkat. Ia telah berjanji kepadaku, asal aku telah membunuh Beng Goan Chow, maka ia akan mengikutiku untuk mengasingkan diri di tengah gunung dan hidup berbahagia di sana. Membunuh Beng Goan Chow tak lebih hanya salah satu syarat dari bersatunya kembali kami ayah dan anak. Tapi hal ini merupakan rahasia kami berdua. Mengapa dia memberitahukan persoalan ini kepada Fang Tai Yew? Sementara itu Fang Tai Yew sudah berkata lagi, tahukah kalian, dalam rumah penginapan ini terdapat dua orang yang justru tidak enggan menyalahi putra N.I.O. Bok. Mereka justru tak memandang sebelah mata pun terhadap N.I.O. Bok. Andai kata mereka mengetahui kalau bocah keparat tersebut berada di sini, sudah pasti bocah keparat itu akan segera mereka tangkap. Siapakah kedua orang itu tanya Tian Keng cepat. Agaknya Bebong sudah dapat menduga beberapa bagian. Dia segera berkata, apakah Li Wul Si dan Lok Kanteng betul? Mengapa mereka hendak menangkap bocah keparat itu kembali Tian Keng bertanya. Sebab N.I.O. Yan adalah murid Tian San Pai. Hei, bukankah Li Wul Si serta Lok Kanteng juga berasal dari partai Tian San Tian Keng makin tercengang? Justru itulah persoalannya. Lok Kanteng masih mendingan, sebaliknya Li Wul Si justru merupakan manusia yang punya kedudukan dalam Tian San Pai. Dia seangkatan dengan keempat murid utama Tian San Pai, konon ilmu silatnya tidak berada di bawah keempat murid utama tersebut. Wah, aku semakin bingung jadinya. Kalau toh bocah keparat itu berasal dari partai Tian San juga, mengapa dia hendak menangkap bocah tersebut? Bagaimana keadaan yang sebetulnya, aku sendiri pun kurang begitu jelas. Cuma yang ku ketahui dengan pasti adalah entah mengapa bocah keparat itu sudah melukai Chiyok Tiang Hing, manusia nomor satu dari empat murid utama Tian San. Hei, itu masih mendingan, bahkan dia pun memotong lidah Chiyok Ching Suon putra Chiyok Tiang Hing. Selesai mendengar perkataan itu, Im Tiong Siang Set saling berpandangan dengan perasaan amat terperanjat. Selang beberapa saat kemudian, Tian Keng baru berkata sambil menjulurkan lidahnya, bocah keparat itu betul-betul luar biasa, masa lidah Chiyok Ching sendiri pun dipotong, wah, kalau begitu, masih mendingan aku hanya digaplok beberapa kali saja. Nah, tentunya kalian mengerti bukan sekarang, kata Fang Tai, Yew kemudian, bocah keparat itu sudah mengkhianati perguruannya dan Li Wusi bertekad hendak membekutnya untuk dihukum. Kalau cuma mampus sih bukan persoalan, kalau sampai urusan besar jadi terbengkalai, wah, ini baru berabe. Kalau begitu, kedatangan Li Wusi memang gara-gara dia tapi dari mana ia bisa tahu kalau bocah keparat itu bakal muncul di Tiogi. Aku tebak kedatangannya cuma adu untung saja apa yang dimaksudkan sebagai adu peruntungan itu? Menurut apa yang ku ketahui, siluman perempuan kecil itu pun pernah menyalahi orang-orang Tian Sanpei. Konon antara Nye Oyan dengan bocah keparat itu masih mempunyai sedikit hubungan. Kalau memang begitu, kita harus berjaga-jaga jangan sampai bocah keparat itu bekerjasama dengan siluman perempuan kecil itu. Benar. Untuk mengatasi kesemuanya itu, agar Li Wusi tidak tahu kalau dia berada di sini, kita harus mencegah agar mereka jangan sampai bekerjasama. Aku rasa perlu nomor tiga, sambung bebong dengan cepat. Mohon petunjuk. Dengan suara rendah bebong berkata, lebih baik lagi kalau kita bisa mengajak Li Wusi agar mau bekerjasama dengan kita untuk menghadapi siluman perempuan kecil itu, kemudian mencari suatu akal untuk menggertak bocah keparat itu, atau bila perlu menakut-nakutinya agar ia kabur dari sini. Mendengar perkataan itu, Fang Tai Yew segera tertawa, ujarnya, aku tak berani menyemakan diriku seperti Ng Hyong lainnya, tapi pek patah kuno memang benar, pendapat Ng Hyong memang selamanya sama terus terang saja, begitu bertemu dengan Li Wusi, aku memang mempunyai pikiran demikian. Nah, kalau begitu kalian boleh menunggu sebentar di sini, sekarang juga aku akan mencari Li Wusi dan mengajaknya merundingkan persoalan ini. N.Y. Oyan segera menempelkan dirinya di sudut dinding belakang ruangan tersebut, untung Fang Tai Yew keluar lewat pintu depan sehingga jejaknya tak sampai ketawan. N.Y. Oyan menunggu sampai dia pergi beberapa saat kemudian baru diam dia balik kembali ke depan jendela kamar Li Wusi untuk menyadap pembicaraan mereka lebih jauh. Namun suasana dalam kamar itu tenang, kecuali suara dengkuran keras tiada kedengaran suara pembicaraan. Manusia, tampaknya dua orang yang berada di dalam kamar itu sudah tertidur nyenyak. Walaupun tiada cahaya lentera, tapi anak muda itu mendengar kalau dalam kamar tersebut tidak terdapat orang ketiga. Dengan kesempurnaan tenaga dalam yang dimilikinya sekarang, ketajaman pendengarannya memang betul-betul luar biasa, kecuali Fang Taiyeu sama sekali tidak bernapas. Kalau tidak, begitu ia bernapas, maka anak muda tersebut akan menangkap suara pemapasannya. Ia tahu bahwa Fang Taiyeu sedang membutuhkan bantuan dari Li Wusi, mustahil dia akan berusaha untuk mencelakainya sewaktu jago dari Tian Sanpe itu sedang tidur. Lantas kemanakah Fang Taiyeu pergi? Mendadak satu ingatan melintas dalam benaknya, tanpa membuang banyak waktu lagi, dia segera kembali ke kamar tidurnya. Apa yang diduga ternyata benar, Fang Taiyeu memang sedang bersembunyi di dalam kamarnya. Sejak dari luar jendela, anak muda itu sudah menangkap suara pemapasannya, maka begitu masuk ke dalam kamarnya, dia segera menerjang ke arah Fang Taiyeu dengan ganas. Fang Taiyeu yang menyusup masuk ke dalam kamar Nyeoyan secara diam-diam, sebenarnya sedang terkejut bercampur keheranan karena di sana tidak ditemui orang. Kedatangan Nyeoyan sungguh di luar dugaannya, sebagai seorang ahli silat, begitu merasakan datangnya sergapan, serta merta munculah suatu reaksi untuk melancarkan serangan balasan. Begitu merasakan datangnya desingan angin tajam yang mengancam tiba, serta merta dia melancarkan sebuah cengkeraman maut ilmu yang dilatihnya adalah Toalek Engjiao Kang, cengkeraman tersebut disertai kekuatan untuk menghancurkan batu cadas, kehebatannya sungguh luar biasa. Tapi sayang, ilmu Engjiao Kangnya yang luar biasa itu, setelah bertemu dengan Nyeoyan maka ibarat tikus bertemu dengan kucing, benar-benar ketemu batunya. Begitu cengkeramannya dilancarkan ke depan ia segera merasa seakan-akan sedang mencengkeram segumpal kapas yang empuk. Belum habis ingatannya berkelebat lewat tiga jari tangan Nyeoyan sudah mencengkeram urat nadinya. Dalam terkejutnya buru-buru Fang Taiyeu berseru, Nyeoyan, aku adalah teman ayahmu, harap kau jangan bersuara terlalu kerasi. Perlu diketahui, dia sudah tahu kalau di antara tamu yang menginap di situ ilmu silat lius yang terhitung paling tinggi, sedang kelihayan orang itu pun paling hanya tingkat lebih tinggi dari dirinya. Maka orang yang bisa membekuk dan membuatnya keok dalam satu gebrakan kalau bukan Nyeoyan, lantas siapa lagi? Padahal keberhasilan Nyeoyan membekuknya dalam satu gebrakan karena dia sudah mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, apalagi yang satu di tempat gelap sementara yang lain berada di tempat terang. Nyeoyan sendiri pun merasa agak tercengang dan di luar dugaan ketika dilihatnya lawan masih mampu mempertahankan diri kendatipun urat nadinya dicengkeram keras-keras. Sebenarnya si anak muda itu khawatir lawannya akan berteriak setelah nadinya kena dicengkeram olehnya, sebab untuk menaklukan ilmu Nyeoyan dari Fang Taiyeu terpaksa dia harus mempergunakan kepandayan tersebut. Dalam waktu singkat pelbagai ingatan sudah melintas dalam benak Nyeoyan, akhirnya dia melepaskan cengkeramannya dan sengaja berbisik di sisi telinga Fang Taiyeu, siapakah kau? Tempat ini bukan tempat yang cocok untuk berbicara, mari ikuti aku. Baik, entah siapapun engkau, aku tidak khawatir akan kau celakai. Ayo berangkat. Baru saja mereka berjalan keluar dari halaman, dari belakang gentong air mendadak melompat keluar dua sosok bayangan manusia. Rupanya Li Wusi dan Lok Kautang hanya pura-pura tidur, sewaktu Nyeoyan menaklukan Fang Taiyeu tadi, meski dia telah berusaha agar jangan bersuara, toh kedengaran juga oleh mereka. Menghalangi usaha Nyeoyan untuk melarikan diri adalah usul dari Lok Kautang, berhubung perubahan peristiwa sama sekali di luar dugaan Li Wusi, meski sesungguhnya dia ingin turun tangan setelah menantikan kedatangan Beng Hoa tapi keadaan sekarang memaksanya untuk menyetujui usul keponakan muridnya ini. Lok Kautang menganggap ada sosoknya sebagai tulang punggung, dia pun mengira Nyeoyan meski telah melukai gurunya, hal tersebut karena gurunya merasa kasihan kepadanya sehingga karena kurang berhati-hati kena dicelakai secara diam-diam. Bagaimanapun Juwadiat tak percaya kalau Nyeoyan benar-benar mampu mengalahkan tenaga dalam dari empat murid utama Tian Sanpei. Itulah sebabnya begitu melancarkan sergapannya, dengan cepat dia mengeluarkan jurus sampu dari Tui Hang Kiam dan menyodok dada Nyeoyan dengan jari tangan yang menggantikan pedang. Setelah serangan dilancarkan, dengan cepat bentaknya, kau si bocah keparat ingin kabur, lebih baik turut saja. Belum habis dia berkata, mendadak Lok Kanteng merasa tubuhnya kaku, sepasang matanya terbelalak besar sementara mulurnya melongo. Rupanya jari tangannya yang keras bagaikan tombak itu kini sudah tepat mengenai dada Nyeoyan di mana terletak jalan darah Sian Kihiat. Ketika Nyeoyan menghimpun tenaga dalamnya dan mencekungkan dadanya, serta merta jari tangannya kena terisap kencang-kencang. Lok Kanteng berani melancarkan serangan dengan jari tangan menggantikan pedang karena dia sudah menghimpun seluruh kekuatannya ke ujung jari tangan. Dalam anggapannya keampuhan serangan tersebut jauh melebih menggunakan pedang. Tapi justru lantaran dia telah mempergunakan tenaga hingga mencapai 10 bagian, maka begitu kena terisap, tak ampun lagi seluruh tubuhnya menjadi lemas, pada hakikatnya ia sudah tak memiliki sisa tenaga lagi untuk melakukan perlawanan. Nyeoyan membencinya karena ada menyerang secara keji, ia bermaksud membuat malu orang itu, maka dengan suatu gerakan cepat dia cengkeram lawannya dan melontarkannya ke arah gentong air. Pluming tak ampun lagi tubuh Lok Kanteng segera tercebur ke dalam gentong berisi air. Di pihak lain Li Wusi dan Fang Tai Yeu telah bentrok pula, di dalam kegelapan malam meski kedua belah pihak tahu siapakah lawannya, akan terapi masing-masing orang tidak saling menegur, mereka terpaksa harus melakukan pertarungan bisu. Sewaktu Fang Tai Yeu melancarkan serangan mencengkeram, Li Wusi segera mengayunkan telapak tangannya menggunakan taktik menempel untuk memunahkan tenaga serangan Eng Jiao Kang lawan. Belum habis serangan yang pertama, tahu-tahu serangan kedua telah membacok ke arah tulang pihakutnya. Andai kata tulang pihakut seseorang dibikin remuk, maka bagaimanapun baiknya ilmu silat yang dimiliki seseorang, akan berubah menjadi tak berguna, bagaimana mungkin Fang Tai Yeu membiarkan tubuhnya terancam. Sebagai seorang pengawal kaisar dalam istana, sudah barang tentu ilmu silatnya termasuk hebat, dalam keadaan terdesak dia segera memutar badan dan menghindar sambil melancarkan serangan balasan, kali ini yang dituju adalah perut Li Wusi. Perubahan jurus yang dilakukan kedua belah pihak sama-sama cepat, Li Wusi segera membengkokkan lengannya sambil melepaskan serangan dasyat. Apabila Fang Tai Yeu tidak segera menarik kembali serangannya, niscaya lengannya akan patah lebih dulu di tangan musuh. Belah Aam sepasang telapak tangan saling mementur dengan amat kerasnya. Fang Tai Yeu segera menarik telapak tangannya sambil berubah jurus, tapi Li Wusi segera memanfaatkan posisinya yang lebih baik untuk mencecar lawan. Sesungguhnya tenaga dalam yang dimiliki Li Wusi memang jauh lebih sempurna, tentu saja ia tak akan mengampuni musuhnya dengan begitu saja, pelapak tangan kirinya diayunkan ke muka langsung membabat tengkuk musuh. Jurus serangan ini merupakan suatu jurus ampuh perubahan dari ilmu Cian Kajiu, bacokan tangan maut, dari ilmu pedang Tian San Kiam Hoat. Seandainya tengkuk lawan sampai terkena bacokan, kendati Fang Tai Yeu memiliki kepandayan yang hebat, kalau tidak mati pasti akan terluka parah. Fang Tai Yeu yang kena dihantam oleh pukulan merasa seluruh tubuhnya berguncang keras, bagaimanapun juga, dengan mengandalkan ilmu silat yang dimilikinya, sulit untuk dia menghindarkan diri dari ancaman musuh dengan begitu saja. Dia menarik napas dingin, sadarlah dia bahwa keadaan bakal celaka. Di saat yang paling kritis itulah, mendadak tubuhnya terasa enteng, menyusul kemudian badannya sudah melayang di tengah udara. Ternyata Nye Oyan bertindak jauh lebih cepat, dia telah dicengkeram badannya dan dilontarkan keluar tembok. Penaga lemparan yang digunakan benar-benar amat tepat sekali, Fang Tai Yeu hanya merasakan tubuhnya seakan-akan diletakkan ringan oleh orang ke tanah, tubuhnya sama sekali tidak menderita cedera apa-apa. Nye Oyan menaruh kesan baik terhadap Li Wusi, dia tak ingin melukainya, maka sambil mengibaskan ujung bajunya dengan taktik. Menempel yang sama, dia mengesampingkan tenaga serangan Cian Kajiu dari Li Wusi. Sebelum lawan mengetahui keadaan yang sebenarnya, dia pun sudah melompati dinding pekarangan. Li Wusi merasa amat terperanjat, pikirnya, oha, ternyata bocah muda ini memiliki ilmu silat yang betul-betul luar biasa sekali, kalau begitu, kemenangannya atas Ting Su Heng pun bukan diperoleh dengan keruntung-untungan saja. Terpaksa dia harus menyelamatkan keponakan muridnya lebih dahulu dari dalam gentong air. Sementara itu Nye Oyan dan Fang Tai Yew sudah keluar dari penginapan Im Lai menuju keluar kota Tiogi. Nye Oyan berlarian di depan tanpa mengucapkan sepatah katapun, dia hanya berlari terus tanpa berhenti. Fang Tai Yew sendiri hanya memiliki ilmu Tai Lek Eng Jiao Kang yang lihai, tapi sekarang dia harus mengerahkan segenap tenaga yang dimilikinya sebelum berhasil menyusul anak muda itu. Lama-kelamaan habis juga napas Fang Tai Yew, dengan napas tersengal pikirnya, sialan bocah keparat ini, dia memang tak tahu diri ataukah memang sengaja hendak mencoba ilmu meringankan tubuhku? Mengorek keterangan. Seharusnya, karena dia yang mengajak Nye Oyan keluar, maka menurut peraturan dia juga yang memilih tempat. Tapi sekarang, justru Nye Oyan yang berlarian di muka bahkan sama sekali tak bertanya kepadanya hendak kemana, sebagai seorang siopwe sekalipun tidak mempunyai maksud jelek, namun tindakan seperti ini sesungguhnya merupakan suaru tindakan yang tidak cukup menaruh hormat kepada angkatan tua Anda. Kata di hari-hari biasa dan berganti orang lain yang bersikap demikian kepadanya, mungkin dia sudah menaruh curiga sedari tadi. Tapi sekarang, walaupun dia merasa tak gembira, namun sama sekali tidak menaruh curiga apapun terhadap Nye Oyan. Sebagaimana diketahui, baru saja dia lolos dari ancaman kematian berkat bantuan Nye Oyan, atas dasar apakah dia harus mencurigai si anak muda itu? Bukit Ciliansan hanya berjarak 10 li dari kota, dalam waktu singkat Nye Oyan sudah berada di kaki bulat. Leluasakah bagi kita untuk berbicara di sini? Kalau tidak, lebih baik lata naik ke atas gunung saja, tanya Nye Oyan. Waktu itu Fajar baru saja menyingsing di uruk timur, di tengah jalan tiada orang yang berlalu lalang. Sambil menghembuskan napas panjang dan duduk bersandar di pohon, Fang Tai Ye U menyahut, Baik, cukup di sini saja, tak usah naik gunung. Si Heng, terima kasih banyak atas bantuanmu tadi. Sekarang kau menyebutku si Heng, apakah tidak merasa kelewat pagi jengek Nye Oyan hambar? Fang Tai Ye U menjadi tertegun. Jadi kau tak percaya kalau aku adalah sahabat tayahmu serunya keheranan? Bukannya tak percaya, kalau tidak tadi aku pun tak bakal membantumu. Cuma hati manusia amat licik dan berbahaya, aku tak ingin ditipu mentah-mentah. Aku dan ayahmu sama-sama menjadi pengawal Istana Kaisar secara diam-diam, kini hampir sudah belasan tahun lamanya. Walaupun orang yang mengetahui ayahku menjadi pengawal Kaisar tidak banyak, orang lain ada juga yang tahu. Apalagi, sekalipun kau sudah menjadi rekan sekerjanya selama belasan tahun, belum tentu kau merupakan sahabat karibnya. Ayahmu saling berjumpa dengan dirimu di Kuil Hei Sinbyo dalam kota Poteng, tentunya kau tahu bukan bahwa kejadian ini, tidak banyak yang tahu. Kalau aku bukan sahabat karib payahmu, dari mana aku bisa mengetahui perjumpaan ini? Seandainya kau merupakan sahabat karib payahku, agaknya kau sepantasnya bila mengetahui rahasia yang lebih banyak lagi. Fang Tai Yeu memang seekor rese tua yang licik sekali, sesudah mendengar perkataan tersebut tanpa terasa dia lantas berpikir, kalau didengar dari nada suaranya, dia seperti ingin memaksa aku untuk mengatakan bahwa aku pun tahu kalau ayahnya menyuruh dia pergi membunuh Beng Go Ancao, jangan-jangan ia telah menyadap pembicaraanku dengan Im Tiong Siang Set tadi. Bocah keparat ini berada di antara sesat dan lurus, bahkan bapaknya sendiri pun belum bisa mi. Rabah perasaan hatinya, lebih baik kulayani dia dengan sebaik-baiknya. Berpikir sampai di situ dia lantas berkata, tahu sih tahu, cuma aku tak berani mengutarakannya. Mengapa tak berani mengutarakannya tanya Yan Yeu Oyan dengan suara sedingin es lidah tak bertulang tak bisa menyimpan rahasia, aku khawatir kau masih muda dan membocorkan rahasia ini. Mendengar ucapan itu, Yan Yeu Oyan segera tertawa terbahak-bahak, haah, 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 itu aneh namanya, persoalan itu toh menyangkut diriku, sekalipun tidak kau katakan, aku pun tahu. Mengapa aku harus membocorkan rahasia itu? Dikarenakan kau memberitahukan hal itu kepadaku, masalah ini menyangkut rahasia ayahmu, belum tentu kau. Tahu keseluruhannya. Coba katakanlah, aku akan mencoba untuk memegang rahasia ini dengan sebaik-baiknya. Tahukah kau mengapa ayahmu menyuruh kau pergi membunuh Benggo Oncau? Pertama, untuk melampiaskan dendam pribadinya. Kedua, untuk melepaskan diri dari lautan kesengsaraan. Melepaskan diri dari lautan kesengsaraan? Apa artinya? Sengaja Fang Tai Yeu berlagak sok rahasia, bisiknya dengan suara amat lirih, sejak dahulu ayahmu tak ingin melakukan pekerjaan menjual nyawa buat Seri Baginda, aku cukup tahu tentang perasaan hatinya itu, sebab terus terang saja ku katakan, aku pun mempunyai pikiran yang sama dengannya. Ucapan ini cocok sekali dengan perkataan N.I.O. Box sewaktu membohongi putranya dahulu, tanpa terasa N.I.O. yang dibikin setengah percaya setengah tidak, diam-diam pikirnya, bangsat ini mengaku kalau dia tak ingin menjadi kuku Garuda lebih jauh, tetapi mungkin sebagian besar cuma bohong, tapi aku percaya ayah memang berpikiran demikian. Maka katanya kemudian dengan suara hambar, bagiku, kejadian tersebut sudah bukan rahasia lagi, ayah telah memberitahukan kesemuanya itu kepadaku. A-a-a-i, betapa mulianya perasaan ayahmu itu, sambung peri yang T.I.O. lebih jauh, aku tahu, dia belum mengungkapkan semua rahasia hatinya kepadamu. Apakah dia telah mengungkapkan perasaan hatinya kepadamu? Fang T.I.O. manggut-manggut. Benar, dia hanya memberitahukan kepadaku seorang. Cuma tentang rahasia kesediaanmu untuk membunuh Beng Goan Chow bukan saja telah dilaporkan kepada Cong Koan pengawal Kaisar, dia pun sengaja memberitahukan hal ini kepada beberapa orang lagi. Mengapa ia berbuat demikian? Tanyaan Iye Oyan dengan suara sedingin salju. Kau tidak akan mengerti, soal mengundurkan diri dari jabatan merupakan suaru kejadian yang luar biasa, apalagi sebagai pengawal Kaisar seperti kami ini, tak mungkin kalau jabatan tersebut bisa ditinggalkan dengan begitu saja. begitu kita merasa tak ingin untuk mengerjakannya lagi. Lantas bagaimana itulah sebabnya dia harus membuat sebuah pahala besar terlebih dahulu, dengan jasa yang besar. Ia dapat memperoleh kepercayaan dari Cong Koan pengawal istana, otomatis. Usahanya untuk melarikan diri pun akan semakin gampang. Setelah kabur, mengingat dia pernah membuat jasa besar untuk Seri Baginda, maka kemungkinan besar Cong Koan pengawal istana pun tak akan mempersoalkan kejadian itu lagi sehingga membiarkan dia meloloskan diri dengan selamat. Masa untuk melepaskan diri dari jabatan pun harus dilakukan sambil melarikan diri. Mengapa dia tidak melarikan diri di hari-hari biasa? Terima kasih telah menonton!